Karena waktu sudah jam 19.30, biar nanti nggak kemarin-kemarin, mulai aja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Abdurrahman SAGMEI selaku pembina IMBUTM. Yang saya hormati demisioner beserta alumni IMBUTM. Yang saya hormati koordinator IMBUTM 2020, saudara Dimas Anwar. Yang saya cintai dan banggakan segenap pengurus IMBUTM 2020. Selamat malam dan selamat bergabung. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk tetap bisa menjalin silaturahmi di tengah masa pandemi seperti saat ini. Dalam rangka Halal Bi Halal Keluarga Besar IMBUTM 2020. Tak lupa salawat salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafatnya. Tema Halal Bi Halal kali ini yaitu Silaturahmi Virtual Keluarga Besar IMBUTM. Tetap fitri di tengah pandemi. Saya pribadi atas nama Siti Faizah meminta maaf minal aizin wal faizil. Sebelum acara dimulai, ijinkan saya membacakan susunan acara pada kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, sering-hering pembina, alumni, dan pengurus. Yang keempat, doa. Dan yang kelima, penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Acara kedua, yakni sambutan. Yang pertama, sambutan dari Koordinator IMBUTM 2020 kepada Saudara Dimas dipersilahkan. Munggu Mas Dimas. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, mari kita lanjutkan Tuhan subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih diberi kesehatan. Untuk berjumpa dalam kegiatan Selatuh rahmi. Belal-biara keluarga besar rekatan Masih sudah berdimisi Universitas Budzim. Dan itu, semoga terserah kita akan Pada jumlah kita nanti besar kepada Allah Muhammad SAW Yang terlalu kita harapkan sahabatnya ke dalam bulan akhir. Yang terhormat kepada pembina yang terhormat kepada sekenap alumni yang BOTM dan kemudian jajaran jualan penerimaan agar bisa diusaha teman-teman yang di tengah kondisi pandemi tentunya hari ini membuat kita sulit untuk menjelaskan kegiatan itu agar kita menjelaskan satu rahmi baik itu dengan pembina kegiatan masyarakat di Indonesia dan juga dengan para alumni. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini nanti akhirnya pembina dengan kegiatan ini dengan yang baru dan juga mau tidak mau IMBOTM salah satunya harus beradaptasi dengan dan juga dari teman-teman walaupun dari alumni dapat memperolehkan pasukan titik Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih selanjutnya yaitu sambutan yang kedua oleh demisioner UTM kepada saudara Muhammad Wafa dipersilahkan kepada Mas Wafa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Kita seharusnya mengabdikati negeri dan mengabdikati Universitas Tenojo. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada kebunuhannya saat ini telah terkenal di penuh dan mengabdikati Universitas Tenojo. Saya ucapkan, semuanya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk sambutan yang terakhir, yaitu sambutan dari Bapak Abdul Rahman sebagai pembunuh IMB UTM. Waktu dan tempat, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ketua IMB, Mas Dimas, Komisioner, Mas Aliwafa. Itu Mas Aliwafa kaya penolak COVID kaya esan. Rambutnya gowondroh, kaya narok, nunggu deleh. Selanjutnya, selamat dan selamat datang terlimpahkan Pertajunungan Rasulullah Muhammad SAW. Baik. Eh, sekawan-kawan sekalian, kita perlu koordinasi awal. Ini angka belah silaturopim, sekaligus koordinasi awal bagaimana nanti ketika kita sudah masuk di UTM. Nah, sungguh pun demikian, ada beberapa informasi yang kemarin sempat, ya bukan berat ya, tetapi kita mencoba untuk mengklarifikasi. Ada beberapa mahasiswa PDC yang baru, yang alhamdulillah sudah terbangani. Ada beberapa yang kurang paham tentang bagaimana anak-anak mahasiswa baru masuk di IMB. Kalian sudah cukup bagus, pengurus sudah bekerja keras untuk mengkomunikasikan sama mahasiswa baru, dan pada akhirnya sudah clear. Dan mudah-mudahan nanti, ini informasi aja, semua PKK Mabah nanti akan dilaksanakan dengan cara daring seperti ini. Jadi, ya sepanjang sejarah PKK Mabah dilakukan dengan daring. Tetapi sekarang sudah new normal, insyaallah minggu depan ini Bapak juga rapat apakah keputusan kemarin berubah atau tidak, walau alam, tetapi yang jelas PKK Mabah keputusan awal akan dilaksanakan di pertengahan bulan Agustus, ini dengan cara daring. Sementara Bapak Rektor sudah menyampaikan bahwa Bapak Rektor menyampaikan kita siap menerima new normal, artinya di bulan Juni ini insyaallah mahasiswa sudah boleh masuk. Itu sekilas informasi tentang bagaimana kondisi kampus sementara ini. Kemudian harapan saya terkait dengan apa yang harus kita persiapkan mengawal mahasiswa baru. Ini tolong grup yang kemarin hidupkan kembali, grup yang mahasiswa baru karena banyak informasi yang mereka memang belum paham. Terutama nanti kalau memang daring, mereka butuh sesuatu yang mungkin karena semua pekerjaan, tugas diserahkan kepada mahasiswa baru. Dan nanti mungkin peran IMB disitu ya, bagaimana kita membantu mahasiswa baru yang mendapatkan kerjaan yang mungkin susah dikerjakan dalam situasi seperti ini. Yang kedua, yang kedua mungkin pada situasi seperti ini, saya hanya menyampaikan Selain Mohon maaf lahir dan batin Mohon maaf lahir dan batin Tetapi banyak sekali yang hal-hal positif terkait dengan pandemi ini, banyak hikmah yang kita petik. Salah satunya adalah bagaimana kita hikmah menjaga kebersihan. Kita kemana-mana cuci tangan, kalau dulu cuci tangan berarti mau makan, tapi sekarang cuci tangan di setiap anda masuk. Nih, pesan Bapak, jaga persatuan dan kesatuan Dalam di berbagai acara ya, termasuk hari ini, sudah kalian sudah cukup bagus, si IMB mengadakan silaturahim dengan daring. Selanjutnya, sedikit, sekilas tentang ya mungkin ada hikmah, hikmah Idil Fitri, hikmah apa yang perlu Bapak sampaikan. Ada sebuah hadis kutsi dan ini bukan hadis kutsi, hadis sofi ya, yang mungkin ini bisa kita lakukan, antisipasi setelah suasana Hari Raya Idil Fitri. Baik, jadi setiap Idil Fitri, setiap Idil Fitri, Soha Iblis Lanatulloh Aleh, Iblis berteriak sangat keras. Kemudian, Maka kemudian, Para bala tentara Iblis, Artinya setan, Dan yang lainnya berkumpul karena keteriakannya sangat keras. Kemudian bertanya kepada Iblis, Man abdobaka yasaiti, Siapa yang membuatmu marah, wahai, Tuan ku Iblis. Maka, Sang Iblis menjawab, La shai'ah, Ura'ono opopo, gak apa-apa. Hanya saja, Hari ini, Ya, Allah telah mengampuni seluruh dosa umat manusia, Allah telah mengampuni seluruh dosa umat manusia, Yang puasanya diterima kemarin. Sehingga, Saya percuma, Kita ini percuma, Ditugaskan untuk menggugah umat manusia selama satu tahun ini, Ternyata, Setelah hari raya, Dosa semua umat manusia diampuni. Maka, Iblis memarah, Sangat memarah. Oleh karena itu, Malaikum antusahiluhum, Kata Iblis. Wajib bagi kalian semuanya, Ini perintah Iblis, Jadi jebakan Iblis, Bahasanya, Malaikum antusahiluhum, Wajib bagi kalian, Antusahiluhum, Untuk menyibukkan umat manusia, Biladat, Dengan kesenangan-kesenangan. Jadi, Bitalat sati umurin, Dengan tiga hal. Jadi ini jebakan Iblis, Setelah hari raya. Yang pertama, Biladat, Dengan kesenangan-kesenangan. Oat manusia, Akan digoda, Dengan satu persoalan, Yang pertama, Kesenangan. Yang kedua, Bishahawat. Dengan syahwat. Ini jebakan Iblis. Jadi jebakan Iblis, Supaya puasa kita kemarin, Ditolak. Oleh Allah SWT. Karena diampuni oleh Allah SWT, Maka Iblis memasang jebakan, Di sebelas bulan ke depan. Mulai bulan syawal, Sampai syakban, Sebelum Ramadan. Jadi yang nomor dua, Bishahawat. Dengan syahwat. Ini, Kita, Kalian semuanya, Termasuk anak-anak muda. Jadi, Biasanya jebakan ini, Ada pada anak-anak muda. Jadi hati-hati, Kalau kemarin, Bapak sempat mendengar informasi, Yang mudah-mudahan tidak terjadi, Pada tahun ini, Ada salah satu mahasiswa, Yang kemudian, Sampai ketangkap, Basah, Dan lain sebagainya. Karena apa? Ini dia tidak kuat, Dengan jebakan Iblis. Yang nomor dua, Yang nomor tiga, Jebakan Iblis yang terakhir, Abisur Bilhomri, Dengan minum kok homer. Ini jebakan Iblis setelah hari raya, Sebelas bulan ke depan, Dalam rangka apa? Supaya manusia terjebak di dalamnya, Dan akhirnya disiksa oleh Allah SWT. Jadi tiga hal, Jadi tiga hal, Jebakan Iblis setelah hari raya, Yang pertama, Biladad, Dengan kesenangan-kesenangan, Yang kedua, Bisyahwat, Dengan syahwat, Wabisur Bilhomri, Dan minuman kok homer. Itu pesan yang mungkin Bapak bisa sampaikan, Sekali lagi, Mudah-mudahan kita semuanya diduikan, Nikmat kesehatan, Dan mudah-mudahan dipertemukan kembali, Dalam waktu insya Allah, Tidak relatif, Tidak begitu lama lagi, Tidak berlama lagi, Insya Allah kita berdoa, Mudah-mudahan, Apa? Virus Corona ini segera lenyap, Dan kita beraktivitas, Seperti sedia kalah. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan, Kurang lebihnya mohon maaf, Sekali lagi, Takobalallahu minna waminkum takobal ya karim, Ulu amin wa'antum ya khairin, Mika la'in al-fa'izin, Mohon maaf lahir dan latin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih Abah atas ilmunya, Lalu menginjak acara selanjutnya, Yaitu sharing-haring pembina, Alumni dan pengurus, Begini Abah, Bagaimana tanggapan Abah mengenai pandemi COVID-19, Untuk berjalannya sebuah organisasi, Khususnya di IMB sendiri? Ya, baik, Kalau di IMB yang jelas, Karena yang pertama, Selain hikmah tadi itu, Yang paling penting, Kita ini menjaga kebersamaan, Kebersamaan, Jangan cerahkan, Minimal komunikasi, Minimal komunikasi, Lali WA, Ya itu aja, Untuk menjaga komitmen kita masing-masing, Bapak sering bilang, Kekuatan komunikasi membuahkan relasi, Kekuatan relasi membuahkan berjalan, Kalian sudah masuk dalam wadah IMB, Ini adalah wadah komunikasi, Sekalipun kita tidak ada, Tidak ketemu, Ya maka komunikasi harus tetap, Jadi kayak kemarin, Masih mahasiswa, Sudah membuat drum untuk mahasiswa baru, Sudah cukup bagus, Karena kita tidak akan pernah bisa optimal, Ya, Di masa kayak pandemi begini, Kita tidak akan pernah bisa, Bisa optimal, Seluruh kegiatan kemahasiswaan, Karena Bapak di bidang kemahasiswaan, Ini saja semua negara, Dirubah total, Jadi, Kekuabem, Resma, UKM, Semuanya dirubah total, Sehingga, Eksistensi, Resma, BEM, CKM, Ormawa, Semuanya tidak, Tidak maksimal, Bahkan kalau boleh saya katakan, Hanya tiga puluhan persen, Itu pun sebelum dilaksanakan, Setelah, Sebelum pandemi itu, Tapi setelah pandemi, Semua kegiatan, Total, Berhenti total, Sementara nanti kalau memang sudah mulai, Agustus masuk, Tinggal beberapa bulan ini, Kegiatan pun juga tidak, Tidak optimal, Saya kira itu, Jadi, Untuk di masa seperti ini, MB tetap harus menjaga komunikasi, Hal-hal yang perlu, Yang tidak dipahami, Ya, Ditanyakan, Ditanyakan, Itu saja saya kira, Mbak Siti Faiza, Selanjutnya, Silahkan, Baik Pak, Terima kasih, Untuk alumni, Dan demisioner, Tanggapannya, Seperti apa, Mengenai pandemi COVID ini, Mungkin Mas Wafa, Kak Bingar, Atau Mbak Ruro, Atau Mbak Putri, Atau yang lainnya, Monggo, Saya mau kelihatan, Mas Eka, Moderatornya, Mas, Monggo, Mas Eka, Suaranya ceket-ceket, Mas, Suaranya butuh, Gini, Sudah dengar, Atau belum? Sudah, Oke, Oke, Tadi, Pertanyaan yang bagus, Sini, Dik, Kemudian Rupi, Agar, Ini, Gini teman-teman, Ada sebuah, Yang, Artinya, Saya bagikan, Kalau organisasi, Semuanya harus, Tidak semuanya harus jadi, Seorang drummer, Jadi, Semuanya, Semua teman-teman, Tetap bisa berperan, Tidak peran masing-masing, Yang teman-teman itu, Tetap saling, Nah, Ini yang penting, Teman-teman itu, Melihat, Oh, Organisasi itu, Patung, Atau, Kalau tidak, Banyak, 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 Sedikit, Bercerahan, Dari saya sih, Jadi, Setiap, Orang, Ini punya peran masing-masing, Ini kalau misalkan, Organisasi, Kalau misalkan, Diibarkan sebagai, Sebuah, Beren, Maka, Nggak bisa, Jadi, Vokalis, Jadi, Nah, Saya lihat, Saya, Media Strategis, Saya lihat, Itu sejauh, Perjalanannya, Bagaimana, Jadi, Saya harap, Tingkatkan, Koordinasi, Bagaimana, Bagaimana, Saling, Monitor, Saling, Mengingatkan, Itu sih, Mungkin, Sedikit, Dari saya, Sekian, Saling, Terima kasih, berapa di bawah selamat menikmati selamat menikmati tadi ada kesalahan gimana pendapatnya dan sarannya agar para pengurus itu tetap berkomitmen tetap semangatnya itu tidak nuntur kayak lika-likunya di MP kan pasti ada itu biar pengurusnya itu tetap berkomitmen nah ini pertanyaan pertanyaan hampir semua orpawa ya hampir semua orpawa selalu begitu untuk di MP mungkin karena sampean semuanya berangkat dari semua fakultas yang berbeda-beda sehingga mungkin yang dihadapi tidak sama dengan yang ada di fakultas mungkin lebih besar ya untuk menjaga komitmen setidaknya ya setidaknya ada beberapa hal yang mungkin Bapak ingat saja ya jadi kalian harus punya mimpi kan dalam satu tahun ini apa sih yang kalian kerjakan sebagai seorang mahasiswa sebagai seorang pengurus apa yang harus kita kerjakan jadi kalau Bapak tidak salah orang ciri-ciri orang komitmen itu minimal yang pertama berapa lama dia dia di pengurusan itu jadi misalnya kalian satu tahun satu tahun itu apa yang harus kalian lakukan kepada kepada adik-adik kalau kita di UTM ya apa yang bisa kita berikan terhadap UTM itu apa yang intinya adalah bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain dan ada waktunya itu yang pertama lama jadi time time-nya tepat kalian dikasih waktu selama kurang lebih satu tahun ini harus komitmen terhadap apa yang bisa kalian kerjakan yang kedua ini kaitannya dengan trust ya kepercayaan kalian harus sering menjaga kepercayaan antara pengurus satu orang saja tidak percaya ini bisa jadi yang penyakit jadi trust saling mempercaya antara pengurus ini sangat penting bukan berarti tidak ada kalau kita ada konflik kemudian tidak percaya enggak tetapi ada bagaimana kita cara cara kita menyelesaikan sebuah persoalan dengan kepercayaan yang kita bangun selama satu tahun itu kemudian yang nomor tiga kalau tidak rasa percaya diri jadi confident ya kita harus punya rasa percaya diri yang kuat bahwa IMP adalah bagian dari bagian dari proses bagaimana kita menjadi orang yang lebih sukses lagi di masa mendatang jadi jangan dinilai sekarang mungkin ya maaf ini mulai dari zaman Mas Wafa ya kalian insyaallah orang-orang minal muqlisin orang-orang yang ikhlas ikutin aja aturan main yang telah ditetapkan karis-karis organisasi yang menjadi kesepakatan ikutin aja hasil itu nanti ya hasil itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tahu jadi tapi kita punya confident punya rasa percaya diri bahwa saya mampu ya bahwa saya bisa menjaga IMP ya bahwa saya nanti akan sukses terlebih mengatur anak-anak itu keyakinan-keyakinan itu harus muncul benar di diri masing-masing kemudian harus punya apa ya tanggung jawab ini salah satu orang orang komitmen itu tanggung jawabnya besar jadi amanah sekecil apapun yang kita lakukan nanti akan dimintai pertanggung jawaban ya tidak saja di dunia tetapi di akhir nanti jadi iman sekali ketika kita mendapatkan amanah kita tidak berbuat sebaik mungkin itu iman ya iman karena amanah ya ini tidak sekegar di dunia tapi nanti kita dimintai dipertanggung jawaban nah kemudian itu saya kira ada tempat hal itu tadi maka hebat sekali lah kalau kalian tahu waktu ini tadi ya kalau lingkasannya kesimpulannya kalian tahu waktu kalian dipercaya dan kepercayaan itu tidak disalahgunakan saya percaya kepada kawan-kawannya kalau selama membuat baik berbuat baik kemudian percaya diri kita akan membawa kemaslahatan kemudian kita punya tanggung jawab ini salah satunya ya inilah ciri-ciri orang yang punya komitmen maka sering Bapak sampaikan di akhir ya alatina kolu rabhunallah sumasta komu tatkala mereka sudah menyatakan Allah adalah Tuhan sumasta komu dan istiqomah istiqomah itu ya komitmen terhadap apa yang telah diberikan maka ini tatanaz zalualaimul malaikat malaikat akan berduyun-duyun untuk siapa membantu mereka yang komitmen jadi insyaallah ketika kita komitmen maka Allah mengutus para malaikatnya tidak sekedar satu malaikat tapi tatanaz zalul itu ribuan malaikat berduyun-duyun itu berarti banyak membantu siapa mereka yang komitmen orang yang istiqomah kalau dalam ranah akhirat ya maka wapsiru aku akan berikan kabar gembira berjanati dengan surga alatik untung yang aku janjikan tetapi kalau urusan dunia ya berarti tujuan kalian kita ini apa saya yakin di berbagai fakultas kalian punya visi misi tersendiri setelah saya nanti tamat nojoyo ingin abcd nah itu ya mungkin dengan tugas yang sedemikian berat kalian nyaman enjoy nah ini kadang-kadang Allah wapsiru aku akan berikan kabar gembira nanti kenapa wawalam semuanya maka tidak jarang pengurus mahasiswa yang ikhlas yang istiqomah komitmen banyak sekali mereka yang sukses banyak sekali mereka yang saya coba dilihat ada beberapa anak mahasiswa PDM ini di fakultas bapak saja hari ini dia S1 bidemisi S2 dapat bidemisi sampai sekarang S3 juga dapat biasiswa artinya mereka dulu mungkin ya kayak kalian istimewa iya iya tetapi Allah membuka makhrojan jadi solusi terbaik buat hambanya yang yang tahu intinya itu orang tahu ya tahu terhadap apa mana yang 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 diberikan saya kira itu jadi minimal ada empat hal tadi itu terus kita jaga terlebih yang terakhir nah ini menjaga pikiran ya menjaga pikiran komitmen itu 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 nanti kalau bapak ngomong itu lama tetapi minimal bapak yang sering sampaikan pikiran akan membentuk keyakinan dan keyakinan akan membentuk berlaku ini potensinya sampai 80% kalau kita yakin bahwa IMP akan membawa manfaat buat kita ya di masa mendatang maka impian kita potensinya 80% itu itu jadi kenyataan ini bahasa man empowerment jadi kalau bahasa kita ya jadi pikiran membentuk keyakinan keyakinan membentuk kenyataan itu potensinya 80% maka kita harus yakin yakin bahwa IMP adalah sesuatu yang terbaik ya kalian bawa bisa kemana-mana apa yang kita hadapi hari ini ya berarti yang terbaik buat kita terakhir ya jadi karena ini adalah proses maka orang sukses itu katanya orang yang bisa menekmati proses maka mari kita sama-sama menekmati proses ini termasuk dalam suasana pandemi ini ya kita nikmati saja kita bisa nyan begini ya saya kira itu semuanya baik selanjutnya itu sesi tanya-jawab mungkin dari teman-teman pengurus ada yang mau ditanyakan ke abad atau ke demisioner monggo mas dimas tadi katanya mau tanya baik terima kasih terima kasih apa jadi penjelasannya sangat berbukun nah sekali bagi pengurus tahun 2020 di kondisi yang masih belum pasti ini untuk menjalankan prok-prok kita dan juga masih panik terendala jadi ini saya ingin menanyakan mungkin kepada para alumni ataupun demisioner baik itu mas Eka ataupun mas Wafa mengenai tentunya setiap tahun setiap pengurusan itu ada masalah ataupun kendala ke pengurusan nah setiap kendala tersebut kan pasti berbeda-beda dan juga solusinya pun harus berbeda juga nah mungkin dari teman-teman maaf dari demisioner ataupun alumni ingin menyampaikan dahulu itu kendalanya di pengurusan tahun misalkan mas Wafa ataupun sebelumnya atau mas Eka itu kendalanya apa dan mungkin bagaimana menelesaikan yang tersebut itu bagaimana apakah benar-benar bisa terselesaikan sampai akhir periode atau diperlukan sempat ada kayak masalahnya masih ada yang nanggung masih ada tanggungan sampai diterungan ke bawah itu saja terima kasih mongga selamat menikmati tunggu mas Wafa tadi suaranya gak kedengeran dengar ya dengar halo ya wes tapi oh punten pak kalau masalah organisasi atau setiap kepengurusan soal masalah itu pasti ada cuma tergantung kita menikapinya itu seperti apa kalau saya dulu jujur bahwasannya ini mungkin juga banyak hal yang tidak diketahui oleh kepengurusan di periode saya maupun di bawah saya dulu itu ada pengurus tetapi saya pun punya tim khusus andekan kalau ada suatu permasalahan yang memang memang perlu sangat diselesaikan saya membawanya itu kepada pengurus kalau dibilang itu dibalik layar jadi contoh oh dana ada kekurangan banyak seperti ini setiap kegiatannya saya musawarakannya itu dibukan di kepengurusan pusat atau pengurusan besar cuma pengurusan besar itu hanya saya saya sampaikan hasilnya seperti apa setelah saya musawarakkan nah contoh masalah seperti itu kalau saya selesaikan kepada kepengurusan setara ini karena pengalaman saya tidak pernah menemui tidak pernah menemukan jawaban dan akhirnya saya mempunyai beberapa tim di kepengurusan saya jujur pada saat itu saya punya Mbak Sayi punya Mas Airudin kalau juga saya punya Mas Dimas punya Mbak Putri dan Mbak Ayu dia tahu segera problematika di kepengurusan saya karena apa setiap ada permasalahan pasti saya sampaikan contoh mau ada delegasi ke ke UPM atau delegasi lomba kemana atau ada kegiatan apa dana kurang saya sampaikan ke situ orang-orang mencari solusi terus sampaikan kepada itu berik saya sendiri untuk mengatasi problematika ke kepengurusan contohnya orang ini kok pasif Mas kok tidak pernah aktif kalau petik saya sendiri saya itu terkadang tidak terlalu krius jadi saya pun banyak percancelnya saya banyak kalau TAN-nya terkadang saya pun memanggil seseorang pun bukan dengan namanya entah saya panggil dengan misuh atau 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 itu dia itu dia semuanya itu merasa benar aman kalau secara materi secara ini saya lakukan karena saya melihat situasi saya pakai jalur bawah pakai jalur saya bisa mendekati anaknya bisa kembali lagi terus untuk beberapa peninggalan-peninggalan yang belum pernah saya itu kalau sampai saat ini saya membuat lagi jadi kalau dulu cerita dari kepengurusan saya dan akhirnya setelah setelah itu kok ada pengumpulan cerita lagi kok sampai saat saya tahu akhir sudah sudah maksudnya ke pengurusan yang lalu memberikan beban bukan pak buku saya kira memberikan beban ada hutang atau enggak kan oh enggak pak ya kalau pesan itu sudah sampai diberi saya atau jadi saya akan dikembangkan bukan atau BTS seperti pengabdian kita akan pergi ke MB Suramati dan juga dengan KP kita usahakan kebangkang sampai saat ini saya belum menemukan sudah mbak ya sudah untuk diskusi sama abah sudah cukup ya kalau abah punya acara lain enggak bapak untuk memenuhkan diri terlebih dahulu oke terima kasih atas waktunya ya sama-sama saya mohon maaf silakan silakan kalau ada komunikasi dilanjut boleh bapak keluar dulu ya baik terima kasih waalaikumsalam waalaikumsalam yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya ke demisioner atau sama gondrang dia masuk bapak mas bapak masuk fokus dulu fokus dulu jangan jika kepada demisioner izin bertanya bagaimana cara para senior terutama untuk untuk mengakrabkan khususnya seperti saya sendiri saya merasa akrab dengan para senior atau yang lain itu bagaimana caranya cukup monggo cara demisioner mungkin ada yang menjawab bagaimana pertanyaan dari Anang yang bagaimana cara mengakrabkan kan monggo mas Eka lanjut lanjut dulu diri yang lain mbak urah bapak atau mas bingar mas bingar mas bingar mas bingar mbak ayu mbak renny siapa lagi monggo martin pada demisioner yang lain mas bapak mas eka mbak ayu mbak luro dengan teman-teman pengurus cmb sekarang apresiasinya buat kegiatan ini untuk makhluk ini dikala kita masih pandemi jadi sebelumnya tadi mungkin masalah nanggapi masalah buku dulu ya sebenarnya masalah buku itu kita sudah proses PO nah terus kita itu dari saya sendiri masih nunggu ada beberapa yang teman-teman yang belum transfer nah itu saya tunggu sampai ini habis sebaran jadi ada beberapa yang sudah transfer nanti lebih lanjutnya nanti akan saya segera proses gitu tinggal di order tapi insyaallah nanti sebelum sebelum apa ya bulan Juni minggu-minggu ini insyaallah sudah siap kita order gitu untuk masalah bukunya jadi ya ada kendala sedikit kemarin masalah kemoloran gitu jadi ya dari pengurusannya saya lalu terus dari saya sendiri saya juga minta maaf atas kendala ini nah terus untuk terkait pertanyaan masalah bagaimana sih cara mengakrapkan dari kepada sesama kita sama ke domisiones sendiri sebenarnya ini apa ya kalau dari saya sendiri sih kita cara kalau dalam bahasa jawanya gerabia gitu kadang mudah kita harus mudah atau bahasa lain sok kenal gitu jadi jangan sungkan-sungkan untuk tanya gitu untuk entah bahasa-bahasi atau entah menyapa atau hal-hal apa yang sekiranya ya sekedar tanya-tanya iseng-iseng jadi kalau kan kalau teman-teman di pers juga kan kalau kisah umpahnya umpah main gini kalau ada tamu itu jangan sampai tamu kamu itu diem gitu kalau ada yang misalnya ada teman kamu yang duduk atau sekedar pengen nyapa kamu sapa dulu atau ada tamu kamu jangan sampai biarkan tamu itu diem jadi kita ya itu sok kenal sok dekat gitu entah medianya masing-masing entah kalau pas ketemu langsung kita tanya kita akapi gimana mas kabarnya basa-basi aja basa-basi dulu terus selanjutnya kegiatan-kegiatan yang misalnya kegiatan acara atau kegiatan kegiatan di luar forum resmi nah itu kita coba tanya-tanya terus kita ikutan dalam semua kegiatannya dan lama-lama kita juga akrab sendiri gitu kita tahu jadi saya dulu juga gak kena sama mas Eka saya juga dulu gak kena sama mas bapak cuma iseng-iseng aja tanya dari mana prodinya dari gimana dulu di IMB jadi nanti nanti bakal ketemu namanya kayak komunikasi-komunikasi yang oh seperti ini dan itu juga kita bisa terapkan ke teman-teman pengurus sesama sendiri ketika nanti kok itu anaknya kok gak aktif kok diam aja caranya kita coba akrabi tanyain kenapa diam atau tanyain topik-topik yang mungkin dia nyambung kalau dia sukanya game tanya tentang game kalau dia topiknya sukanya buku tanya aja tentang buku atau hal-hal yang kira-kira nyambung jadi kita harus pahami juga gimana sih karakteristiknya orangnya supaya kita-kita sama-sama nyambung jadi kenali nyoba untuk pertama memang sok-k sok dekat terus kita harus memahami karakternya kayak gitu mungkin kayak gitu informasi dari saya sih sekian terima kasih terima kasih terima kasih Mas Bingar tadi Mbak Mbak Andi ini mau tanya Mbak 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 Andi Mbak Andi Mbak Andi Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih buat, ada juga alumni yang sudah hadir di platform virtual halalim dari EMB. Pertanyaan yang pertama itu, dari segi planning, bagaimana caranya kita mengatur planning dalam keorganisasian untuk langkah tepat sebelum kita bisa menentukan keputusan yang tepat buat broker tersebut. Jadi, intinya itu bagaimana cara kita membuat planning bagi sesuatu atau sesuatu yang bisa kita kerjakan untuk di kemudian hari seperti itu. Jadi, bagaimana kita membuat planning yang cukup matang, yang cukup baik seperti itu. Terima kasih. Apalagi, tambah lagi, apalagi di tengah kondisi yang seperti ini. Mungkin ada banyak kemungkinan yang bisa tersebut, seperti ini new normal juga belum bisa dijalani seperti itu. Dan juga, apa, masih belum disikskan kita bisa new normal atau kita tetap seperti ini, PSBB. Jadi, butuh saran juga dari depan dan juga alumni sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Andini. Mbak Andini, dari demisioner, sarannya dari pertanyaannya yang Mbak Andini, monggo yang mau menjawab. Monggo Mas Mbak. Monggo Mas Miftah, belum ada suaranya. Mas Miftah. Monggo Mas. Mas, siapa yang akan menjawab? Mungkin kita belum terlupa. Astagfirullah. Monggo, di demisioner yang lain. Mungkin ada yang mau menjawab. Sarannya untuk planning-planning. Monggo, di demisioner yang mau menjawab. Atau masih yang mau jawab? Oh, Mas Eka. Monggo Mas. Atau tanya yang lain, soalnya. Monggo. Mbak Reni. Mbak Ayu. Mas Bingar. Mas Lama. Ada Nur Aziza, Anang, Andini, Angela. Semuanya yang mau menjawab. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Terus, selamat malam buat semua teman-teman dan para aluni. Mas Eka, Mas Miftah, dia maja dari tadi. Ya Allah. Terus, pokoknya semua yang bergabung. Terus, menjawab pertanyaannya, Andi, ini tadi. Ya, bagaimana perencanaan planning-planning. Dulu itu, kalau di jamannya Mas Wafak, seperti yang di bulan tadi, dia kan punya beberapa orang yang tahu sebelumnya, ya. Nah, itu kita duduk bermasalah. Kita itu mau bikin apa? Dengan orang-orang yang sekiranya itu kita percaya. Beberapa orang lah, ya, sekiti pengurus misalnya. Terus, kalau misalnya kita udah netapin planning A, B, C, kayak gitu. Terus, dan kita udah yakin, kayaknya ini bakal bisa jalan dengan beberapa orang yang kita percaya tadi. Baru kita sampaikan ke forum pengurus. Kayak gitu. Terus, minta tanggapan dari teman-teman pengurus. Kira-kira gimana ini kita bisa bikin unika. Dan di proses lain-lainnya. Kalau untuk masalah pandemi ini, ya, mungkin kita bisa, ya, grup aja yang diramein, mau gimana lagi, kan. Ya, nggak bisa bertemu, nggak bisa bertemu, nggak bisa bertemu, langsung secara offline, ya. Bisa secara offline, ya. Untuk grup aja dirameinlah, teman-teman. Dan mau sekedar dirim-lain grup Shopee Tanam atau apa-apa terdiri, grupnya belum udah. Dinyalain. Di ramein. Pak, ada tanggapan lain dari teman-teman? Yuk, monggo yang ada tanggapan. Atau Mbak Andini menanggapi dari jawabannya Mbak Ayu, sarannya Mbak Ayu. Ya, maaf ya, teman-teman. Kalau suaranya tadi agak berisik sama kipas. Bisa kirim, ya, Trek, maafin. Boleh menanggapi Mbak Ayu? Oke, nggak apa-apa, monggo. Kan yang sampai jelasin tadi kan, kalau semisal di pandemik ini kan rata-rata bisanya ya cuma lewat apa itu, kayak komunikasinya hanya lewat PAWA atau seperti inilah, gimet. Nah, itu kan nggak semua orang biasanya always dimantengin HP. Ya, kayak gitu lah, Mbak. Pastinya kan ada yang salah satu atau... Gimana ya? Kayak kita susah hubunginnya gitu loh, Mbak. Menurutnya sampean, kalau misalnya kayak gitu ya, misalnya kita menghubungi pas lagi urjin-urjinnya kita butuh ini, tapi ada beberapa orang yang nggak bisa dihubungi dan nggak bisa diajak konsul, apa ya, kayak sharing-sharing kayak gitu. Nah, menurutnya sampean itu gimana? Apa ya? Itu, ya, mau gimana? Kita tungkol, tetap langsung juga nggak bisa, tapi ya kita, atau kita tanya temennya, kira-kira dia online-nya itu pas, pasti ada kuliah online kan, nggak mungkin dia offline terus. Kadang online tapi nggak dibalas, Mbak. Aduh. Jadi, guys. Mana, Cukungur, Taman? Dalam? Dalam, Mbak? Mbak, mungkin bisa dikomunikasiin aja dulu. Yang penting kan sekarang bisanya cuma komunikasi selama online ini kan. Terus, minta bantuan ke koornya. Ini gimana anggotanya kok? Kira-kira kayak gini. Atau mungkin minta saran ke BPH yang lain. Gitu. Ini BPH kan, ya? Siapa, Mbak? Enggak, hanya manusia biasa. Iya, enggak sih. Atau lupa. Seopeng Mas, Mbak. Seopeng Mas. Oh, iya. Nah, itu kan bisa koordinasi kan sama BPH. BPH-nya daripada gabut. Oh, gabut dimas. Oh, iya. Mungkin bisa segera tanya, ini gimana anggotaku lo gak bisa, gak pernah respon. Kira-kira BPH mau gak bantuin buat bilang ke dianya gitu. Atau mungkin sekarang kan ada yang namanya SP, ya, Mbak Put? Dulu, zamannya Pak Rurah ada yang kena SP tuh. Nah, kira-kira kalau ada anggota SP itu, sekarang ada SP gak? Belum ada, Mbak. Belum ada, ya. Ya, intinya lebih bersabar aja. Kalau mau ngadap, memang ngadap, yang kayak gitu-gitu, yang mau gimana. Oh, di SMS nih, atau di telpon biasa. Siap. Pak PC siap hari dia. Iya, Mbak Put. Nambahi. Iya, Mbak Put, mau ngadap. Langsung masuk, tadi gimana moderatornya? Masuk, Mbak. Mengalir aja. Oh, mengalir. Menambahi jawabannya Ayu tadi, kurang lebih sama. Cuma kalau menurutku, masa-masa pandemi ini, ini sih lebih ke perannya CO. Kan sudah dibentuk CO. Nah, ini tuh CO seperti apa ya, orang tua gitu. Apa? Lebih apa soalnya putus tadi? Putus, Talami. Nggak enak putus. Terus, tadi kan masa-masa pandemi itu, apa? Tugasnya CO gitu loh, seperti apa, kayak menaungi anggotanya. Jadi, lebih kayak orang tua gitu, kalau anggotanya nggak aktif, dicariin, kayak gitu. Kan, jangan langsung kok orang yang terjun langsung. Nanti kesannya kayak apa ya, kayak ditegur kan, nanti takutnya dia sakit hati atau gimana. Jadi, CO-nya dulu yang, apa namanya, kayak mengingatkan gitu. Terus, untuk masalah rapat atau apa, itu kan sudah ada jadwal. Kalian kan juga tidak punya jadwal kan. Nah, itu ditekankan lagi. Kalau ada jadwal, diusahakan itu wajib hadir. Soalnya, apa? Kan kalau salah satu nggak hadir, kan nanti bisa memperdampat. Apa jalannya rapat gitu. Jadi, kalau rapat, kalau bisa jangan dada istilahnya. Jadi, semisal rapatnya hari Rabu. Jauh-jauh hari udah diingatkan. Hari Rabu harus ikut rapat gitu. Kalau nggak punya paketan, ya suruh beli. Kalau susah sinyal, ya numpang wifi ke warung kopi atau gimana gitu. Kalau menurutku ya, kalau tahunnya Ruroh kemarin emang ada SP. Itu karena udah mentok. Udah nggak bisa diapa-apain lagi, makanya ada SP. Nah, untuk periodenya kalian, kalau bisa jangan keluar SP. Sebisa mungkin diusahakan jangan keluar SP. Di, apa ya istilahnya? Di, bahasa Jawanya digandoli lah. Kayak gitu. Jadi, jangan sampai keluar SP. Udah, itu aja sih. Kalau udah mentok, Lumi. Selamat tinggal. Ini ya, ngapain nih ya? Benanya guys. Ayo, Ruroh, kasih mejangan, Ruroh. Kasih mejangan. Yo, tak kasih semangat aja lah. Semangat ya buat Pak Koor dulu. Jangan cumbu aja, Pak. Koornya sampe terus. Ping Ruroh, Ping, Ping Ruroh. Ini, kita coba nih, Pak. Kalian nih, Giga. Ruroh, mungkin ada yang mau disesankan atau apalah. Oh. Gak mau nyampaikan apa-apa. Kita semuanya sama apa tadi, kan? Ya, sebuahnya. Kalian pasti capek juga dengerin orang-orang sambutan ya. Dilanjut aja, gak apa-apa. Yuk, yang mau ditanya lagi mohon maaf tadi. Sempat keluar, seandainya jaringannya. Yuk, Mas Dimas. Nah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih bertanya. Menanggapi tadi yang terlanjut dari Andi ini yang dijawab Mbak Ruroh. Mbak Ruroh. Mbak Putri sama Mbak. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi kan tentang adanya SP. Nah, kemarin itu sempet apa ya ada acaranya. Nah, kemarin ini kalau gak salah itu tentang apakah IMP UTM ini mempunyai AD dan ART. Yang saya ingin tanyakan itu, apakah IMP UTM itu memang dari awal, dari awal itu punya AD-ART yang belum. Soalnya saya sendiri belum mengetahui apakah adanya AD-ART. Lalu bagaimana mekanisme kalau memberikan SP, sedangkan kita tidak mempunyai landasan untuk memberikan SP tersebut. dan kemarin pun sempat berdiskusi dengan bersemangat tahun ini, Mas Amin, tentang pengangkatan untuk SPK, eh, apa namanya di bawahnya tim itu? PSO. Sampai Dirjen. Ya, PSO-nya jam itu mau dipermanenkan, tapi sampai sekarang pun masih belum ada, apa, kelatihannya dari Mas Amin sendiri. Nah, yang saya tanya kan, apakah IMP UTM itu sebelumnya sudah mempunyai AD-ART atau memang tidak ada, atau memang tidak perlu dikasih. Soalnya, setelah saya AD-ART itu kan untuk dasar, untuk menjelangkan sebuah organisasi. Begitu, mungkin Mas Bapak atau Mas Eka yang sudah lebih dulu daripada teman-teman yang pengurus ini bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti kan sudah berjawabkan AD-ART-nya, katanya di jamannya Mbak Ruroh ada, berarti ya. Enggak Mas, di Mbak Ruroh nggak ada, ada artinya, maksudnya Faiza tadi, Mbak Rurohnya itu ada di Google Map-nya ini ada, gitu loh. Tadi kan tanyanya Mbak Ruroh ada, iya ada, orangnya ada di Google Meet, tapi AD-ART-nya nggak ada, gitu loh Mas. Tanya ada di sini, Mas. Halo. Maaf, Mas. Maaf. Saya kira-kira tanya Mbak Ruroh. Iya. Berarti batangnya Mbak Ruroh siap lah, batangnya Mbak Ruroh. Ano ya, Bapak ya? Iya, iya Mas. Mas Bapak. Atau nggak? Mas Bapak, emang kau dijawab langsung, Mas. Mas Bapak tidur lagi. Nah, oke. Mas Bapak, nggak kelihatan. Mas, Mas aku, itu AD-ART, seingat saya itu ada. Soalnya, waktu itu dulu, bidik misi UTM itu yang aktif itu dari Fakultas Ekonomi. Nah, seingat saya, pokoknya saya itu sempat konsultasi, entah ke Mas Anto atau Mbak Rendi. Intinya kita udah ngambil AD-ART, kayak bisa dikatakan, apa sih ini, ngadopsi. Nah, ngadopsi AD-ART, punyanya Fakultas Ekonomi, dan itu dijadikan AD-ART-nya IMB UTM, kayak gitu. Itu di masa saya, seingat saya ya. Soalnya, dulu saya pernah tanya, kita ada AD-ART-nya, ada. Terus, saya tanya alurnya, oh, dari mana, oh, ini dari Fakultas Ekonomi. Oke. Terus, dulu kan juga sempat, pokoknya saya pernah gali juga tentang masalah AD-ART itu, karena waktu itu saya ingin ngajukan ini. Seharusnya dari bidik misi ini ada loh, orang-orang yang intinya mengawasi ini dari pusat ini sudah turun atau belum dananya, kayak gitu. Nah, itu sih. Nah, nanti, itu dengan saya, nanti akan, habis ini insya Allah akan saya klarifikasi ke Ano ya, ke Mbak Rendi atau Mas Anto. Soalnya dulu, senior yang lebih benar-benar tahu itu emang beliau berdua itu, gitu. Nah, nanti nggak tahu lagi, kalau di masanya Mas Wafa, atau mungkin ada kemungkinan Mas Wafa udah dapet dari sini atau belum. Atau mungkin dia sudah ngambil dari yang lain, nggak nanti, Ano lah. Atau mungkin sekarang sambil nyicil. Oh, ini nggak bisa. Adalah jambat teman-teman sambil nyicil di Ano, di Jawa, Mas Wafa. Wafa, jambatnya saman dulu ada AD-ART atau nggak, kayak gitu. Itu sih, gitu ya. Apa lagi, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, itu Mas, kan tentang mengenai AD-ART, itu tadi kan sempat tadi menghubungi Mbak Rendi. Eh, kemarin untuk mengikuti kegiatan ini, tapi Mbak Rendi-nya tidak respon. Saya dapat namanya itu dari Mas Anto. Mas Anto pun tadi juga saya tembusi, katanya, insya Allah, tapi setelah jam berapa tadi, Mbak Tengkapan. Jadi, Mas Anto pun nggak bisa ikut. Nah, itu Mas, saya pun juga masih bingung. Soalnya, biar lebih jelas itu, dari sumbernya itu benar-benar. Tahu dari awal, IMP itu dari awal sampai sekarang itu peruntutannya kayak gimana. Jadi, nanti kalau menceritakan sampai ke periode yang selanjutnya itu nggak bingung. Oh, Mas Dimas begini, kapanan baru saat ini. Jadi, seperti bertiga-beda tahunnya, banyaknya itu diruntut, biar nanti pengurusannya akan memutu lebih jelas ukuran IMP itu kayak gimana, diartainya gimana. Kayak gitu sih. Tuh, sudah kembali itu. Mas Yofa? Mas Yofa? Mas Yofa, jawabannya sampai, udah ada TART atau belum, Mas? Sek, wajahku. Gak ngerti ya, wajahku. Wajahmu muncul, paling ganteng kok. Tentang ya, ya. Jadi, gini, Mas Dimas ya. Saya ceritakan dulu, ya, setelah dari sejarah dari IMP. Jadi, kalau di periode saya dulu itu, saya itu seakan-akan kayak anak baru grojol di perut ibunya. Saya kasih tahu. Jadi, sebelum saya pun itu tidak ada kegiatan, bukan penting sombong, bukan ya. Intinya itu tadi, yang pertama, saya itu seperti anak yang baru grojol dari perut ibunya. Jadi, kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan itu murni pur dari kepengurusan saya yang pada saat itu hanya dari beberapa orang, sekitar ada 6-8 orang. Jadi, di situ kita tidak ada ADRT. Kami pun bukan meneruskan dari kepengurusan sebelumnya. Jadi, IMB UTM di kepengurusan sebelumnya itu tidak ada. Ini pengetahuan saya dan pengalaman saya dari saya semester 1 sampai saya saat ini, bahasanya ketika pada saat itu tidak ada kegiatan di IMB UTM. Jadi, seperti itu. Masa, masak? Kalau mengenai pada saat itu, tika IMB UTM mau menjadi sebagai BSO dari IMB UTM, itu wajib menyadarkan salah satunya ADRT atau GBHO dan juga kepengurusan serta dokumentasi-dokumentasi kegiatan kita. Nah, pada saat itu, saya membuat sebuah ADRT. kalau pengetahuan saya itu ADRT sudah saya bahas. Hanya untuk formalitas ketika mau kita dijadikan sebagai BSO dari BMKM UTM. Jadi, seperti itu. Saya membuat sendiri dan ada masih sampai saat ini. Dan itu pun masih ada semuanya di sekretaris pada saat itu. Nah, pada saat itu kan yang saya ceritakan di awal, saya punya tim khusus. Juli itu saya namakan namanya Lawoireng. Nah, Lawoireng itu semuanya tahu. Makanya sebelum saya jawab, mungkin di pengurusannya Mbak Ruroh, mungkin ada yang tahu, ada yang menyampaikan atau tidak. Jadi, seperti itu. Mbak Putri tahu. Mbak Ayu juga tahu. Mbak Ruroh juga tahu. Mas Bengar juga tahu. Jadi, kalau saya meninggalkan secara langsung, ini loh ADRT memang tidak saya sampaikan seperti itu. Tapi ketika kita mau menjadi BMKM UTM, di periode saya yang kedua itu, saya usahakan benar-benar, saya membuat dadakan ADRT. Jadi, tidak tidak secara formalitas diresmikan di musawarah besar. Nah, seperti itu. Kalau jelasnya ya, saya. Pak Bapak, mau nambahin boleh enggak? Itu seingat buku buat yang buat yang legalitas ke Mas Arifin ya. Di jamannya Samaian itu di MBP pakainya SOB, Pak. ADRT cuma formalitas. sisanya kita ngikutin. Kita pakainya SOB, Pak. Ya, Pak. Pak, mikrofonnya, Pak. Kalau seperti ini kan ada yang mengingatkan, pentingnya diskusi ya seperti ini. Sebelum saya lanjut berbicara, untuk semua corona yang ada di aplikasi ini, ya seperti inilah, selupian teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu, bahasanya karakter teman-teman yang memang dulu akrab ya seperti ini. mungkin kalau memang usahakan kalian bertahan di sini. Maksudnya bertahan di aplikasi ini, biar tahu kok. Nanti lama-kelamaan ini anggotanya bisa berkurang jadi 6 ini. Cuma intinya ya, kita di sini diskusi santai, jangan terlalu formalitas. Biar nanti nggak terlalu berkurang terus. Nah, jadi gunanya diskusi ya seperti ini. Mengingatkan saya, seingat saya dulu itu, kita itu SOP, jadi standar operasional, kalau di bilang ya GBHO. Beris-beris harian laluan kita ya seperti itu, tidak runtut seperti ADRT. Nah, sama Pak Prisma, seingat saya itu, sebelumnya Mas Zahid, saya lupa namanya Prismanya siapa, Mas Arifin atau siapa. Nah, orangnya bilang, bahasanya, kita ADRT itu suruh nganut di BMKM, karena kita sebagai BSO. Jadi, kalau kita mau punya aturan sendiri, kita harus membuat SOP atau standar operasional sendiri. Jadi, seperti itu. Setiap kegiatan-kegiatan, contoh, kegiatan seminar nasional, atau kegiatan BINIAS, atau kegiatan BMBTS, kita punya standar operasional sendiri. Jadi, seperti itu. Kalau ada, saya pernah buat, intinya itu. Masih ada di letak saya kok. Cuma saya terangkan atau jelaskan kepada teman-teman, saya kurang ingat. Cuma pada saat itu, ketika kita mau jadi BSO, kita itu hanya membuat SOP, dan ADRT-nya kita suruh nganut di BMKM, UTE. Jadi, seperti itu. Itu seingat saya. Mungkin ada di letak saya lupa. Tidak saya lupa untuk menuruskan masyarakat lagi yang buat ADRT itu, UTE sempat sampai dua, terus juga sama teman-teman IMB yang 2017 di bawah yang pendolong di markas dulu, sama anggota IMB, itu dari pengurus. Kemudian itu enggak jadi. Enggak ada kelanjutan. Terus dari Mas Arifinya, intanya itu cuma SOP, ada IMB. Ada IMB-nya kita lupa. Dan aturannya IMB sendiri, cuma IMB. Ingat saya. Terima kasih. Oke. Izin masuk, boleh? Izin masuk, ya? Mungkin sedikit saya klarifikasi. Ini dari sudut pandang saya. Kalau fokus dulu ke ADRT, di jamannya saya, ada. Alhamdulillah ini Pak Tari ada. Kalau misalkan mau, dulu soalnya saya yang urus. Kalau misalkan mau ditampilkan di sini, ini sebenarnya bisa. Nah, terus untuk menjelaskan lagi. Ini kalau dalam sudut pandang saya, dulu itu emang kepengurusan itu sebenarnya dari tahun 2011. Itu tuh sebenarnya lancar. Cuman emang, pas ketika tahun 2013, itu tuh agak labil kayak gitu. Jadi, dulu IMB tuh masih kayak terpetah gitu. Dari setiap fakultas tuh masih belum, belum menyatu. Jadi, kayak FISIP itu dulu bergerak sendiri dulu, itu yang saya lihat kalau di tahun 2013, itu yang paling aktif adalah fakultas ekonomi. Terus, di masanya setelahnya Mbak Randy, itu kan nggak ada kepemimpinan. Itu tuh vakum. Vakum tapi kegiatan tuh yang aktif tuh, IMB, di, di FISIP, di ekonomi sama hukum. Itu setahu saya ya. Dan itu mereka pun sendiri-sendiri. Nah, untuk teman-teman yang aktif, kita kan aktif juga di FKMB Suramadu, Jawa Timur, dan Nasional. Itu tuh hanya sebagian orang. Kalau yang di Suramadu itu saya. Atau kebanyakan teman-teman yang dari FISIP. Kayak gitu. Nah, kan masa vakum itu emang bener setelahnya itu pun kayak datangnya kepemimpinannya Mas Lohba ini. Nggak, gimana ya? Menurut saya ya, kayak seakan-akan emang bener yang bisa melihat Mas Lohba itu kayak lahir baru gitu. Jadi yang, yang apa namanya, begitu muncul, ya saya waktu itu sama Mas Antong harus pun, oh sih yang penting asalkan IMB ini hidup, it's okay kayak gitu. Nah, ini kita kembali lagi ke masalah tadi. Tanya tentang ADART. ADART tuh ada. Sejak dulu. Saya soalnya pas, kok kan terakhir, kita tuh pernah ada masalah kan tentang, pokoknya di Bidik Misi ada masalah tentang dana. Dana ini informasi dari atas kok udah cair, kok di di UNIF kok belum cair. Terus aku tanya ke teman-teman, ngubungi teman-teman Bidik Misi di lain UNIF, ternyata kok ada peraturan yang seharusnya ada orang itu yang dari mahasiswa mengurus komunikasi antara apa namanya, yang langsung dengan pihak pusat, kayak gitu. Jadi, dia yang bakal ngontrol, oh ini-ini dari pusat ini udah cair atau belum? pas itu maksudnya saya lihat, kok belum cair Mas? Terus saya diceritakan itu, rasanya sebenarnya ada ini, apa namanya, dari mahasiswa ini yang mendapatkan tugas untuk komunikasi dengan dengan pusat, kayak gitu. Nah, terus akhirnya saya tanya tentang ADART itu. Kita punya ADART atau nggak sih Mas? Punya, kayak gitu. Aku, kalau nggak salah dulu tanya Mbak Ante, Mbak Ante, Mas Ante atau Mbak Randy. Aku tanya terus minta. Nah, ini Alhamdulillah, ini nggak cari ketemu, ada. Cuman, kalau dulu, seingat saya itu, kita ngambil ADART-nya temen-temen Fakultas Ekonomi. Karena dari tahun 2011 sampai tahun 2013, ingat saya, itu tuh yang paling aktif emang Fakultas Ekonomi, yang paling aktif. Kayak gitu, jadi kita ngadopsi. Yang lainnya tuh masih, masih lemah lah. Isi hukum pertanian tuh masih lemah, apalagi kita ini masih lemah. Terus, gitu kan. Cuman, ini tadi tak lihat, ternyata ADART-nya, ADART dari Muswil, dari pusat. Nah, aku ingat, tanya ke Mbak Randy, aku pernah komplain. Tapi ini aneh, dari punya wilayah, yang punya kita sendiri. Yang punya kita sendiri, yang ngadopsi dari itu, nggak jauh beda. Gitu. Gitu ya. Jadi, untuk sementara, kalau temen-temen mau tanya ADART, aku punya ADART dari Muswil yang tahun 2011. Dan itu dulu digunakan, di masa, kalau nggak salah berarti, tahun 2013, tahun 2014. Itu latanya kita. Kayak gitu sih. Silahkan. Mungkin ada yang mau tanya, nanggepi. izin menanggapi, Mas. Nah, dari, yang dijelaskan oleh Mas Wafak, ataupun Mas Eka tadi kan, dari situ, kurang lebih, ada, berreferensi, ADART, walaupun dari Mas Wafak, hanya segedar formalitas, tapi, dari situ juga pernah membuat. Nah, yang saya tanya kan di sini, referensi mana sih, yang misalkan, harus kita ambil, apakah dari dua-duanya ini, kita jadikan satu, apa adanya ADART, dan apakah, apa, perlu nggak sih, IMP di, perode mulai tahun ini tuh, di, di, apa, di, diperjelas itu ADART-nya, sama, terhitungnya IMP itu, dari kapan, mas jelasnya kan, ada yang menganggap, IMP itu, dari taunya, Mbak Randy, saya pun juga masih belum tahu, Mbak Randy itu yang mana, dari Mbak Randy, terhitung dari fakultas-fakultas, apakah fakultas tersebut, juga di, bisa di, ambilkan, nampilkan bahwa itu juga, secara dari IMP, atau hanya dari, Mbak Randy saja, sebagai koor, habis itu ke, Mas Wafak, Mbak Luroh, baru ke, periode saya ini, kayak gitu mas, saya ingin berjelas itu, jadi, nanti misalnya, melakukan ke, BKM tahun ini tuh, berjelas ini loh, ADART-nya IMP gini-gini, jadi, minta kejelasan, dibuatkan, BSO, secara permanen, atau tidak, soalnya kemarin itu, ditanyakan, misalkan, dibuatkan, BSO itu, biar setiap tahun itu, kita nggak usah, menembusin ke Prisma-nya, untuk, ini kita masih BSO atau tidak, kita masih, diantuk BSO atau tidak, jadi nanti, tahun, berode selanjutnya itu, tinggal ngasihkan, misalkan ini, surat BSO-nya dari, Prisma tahun lalu ya, nah itu, dikasihkan ini loh, IMP sudah, mendapatkan, BSO permanen dari, BKM, jadi yang, Prisma tahun, selanjutnya itu, sudah paham, tanpa kita harus, ngasih terlalu ke itu, mau izin jawab, boleh nggak? Mungkin Mbak, mengenai yang, tadi yang, tadi kan ada pertanyaan, yang belum terjawab ya, mewakili, Ruroh, tentang SOP, eh, tentang SP, tadi kan, disinggung masalah SP, gimana sih kok, periodenya Ruroh, bisa mengeluarkan SP, padahal, di periodenya Ruroh, itu nggak ada, yang namanya, ADRT, nah, waktu itu, kita tuh, berkaca sama, SOP-nya Mas Wafa, kita kan, udah punya SOP, ya walaupun, sekarang SOP-nya, nggak tahu di mana, tapi kan, paling nggak, kita udah pernah, mengajukan SOP, ke, BKM, dan diakui gitu, sama, zamannya, Mas Zahid, itu, yang, sekjennya Mas Alvin, itu pernah bilang, kalau ADRT-nya, kita, bener kata Ayung, ngikut sama BEM, jadi kita, kalau ada, kalau kita mau mengeluarkan apa-apa itu, ada koordinasi sama BEM, jadi, waktu pembuatan SP itu, nggak serta-merta dari kita itu, langsung buat SP itu, nggak, tapi kita, bicarain dulu sama, sama sekjennya, BEM, KM, yang nanti diteruskan ke Mas Zahid-nya, kayak gitu, jadi, waktu, zamannya Ruro itu, membuat SP, patokannya juga, itu tadi, karena sudah diakui, sebagai, BSO-nya BEM, ADRT ikut BEM, jadi, dari kita itu, punya hak gitu loh, untuk mengeluarkan SP, nah, waktu itu, saya juga, pernah konsultasi sama Mas Alvin, untuk SP-nya ini, atas nama BEM, KM, atau atas nama, IMB sendiri, gitu kan, kalau, dulu kan, sempat bingung ya, SP-nya ini, pakai logonya BEM, atau nggak, harus ada tanda tangannya, Presma, atau nggak, sebagai, kan kita sebagai BSO, nah, itu, kata Mas Alvin, nggak, karena kan, itu ranahnya ke, organik, ke internalnya kita, gitu kan, BSO kan, badan semi-otonom, jadi, kita punya, hak gitu loh, punya hak untuk, mengeluarkan sendiri, kayak gitu, tapi tetap, pengawasannya BEM, KM, gitu, jadi pembuatan SP itu, atas nama IMB sendiri, tapi, dari BEM, KM-nya juga tahu, kalau kita mengeluarkan SP, gitu, terus, tadi kan, tanya, masalah, IMB ini, jadi BSO terus, atau nggak, gitu, nah, kemarin kan, apa ya, waktu Mas Amin ya, Dimas, kalau nggak salah, pernah bilang, kita punya, eh, pernah tanya, punya SK apa nggak, gitu, jadi, waktu dilantik, eh, waktu dilantik jadi BSO itu, IMB punya SK, SK-nya itu, dari kepengurusannya, Mas Zahid, yang dilantik, waktu itu, cuma, Koor, Mas Wafa, dilantik sama, bareng sama, jajarannya BEM, jajaran menteri-menteri, gitu loh, nah, itu ada SK-nya, nah, katanya Mas Zahid juga, itu SK-nya juga berlaku, eh, katanya Mas Amin, SK-nya kan berlaku, sampai seterusnya, kayak gitu, untuk, SK-nya IMB punya, dan itu udah di, tanda tangani juga sih, sama Presma, sama, Warek, kalau nggak salah, SK-nya ada kok, di aku, udah itu aja, mungkin yang lain bisa menanggapi, gimana Mas Dimas, apa sudah cukup, teman-teman, bambut, Mbak mau tanya, kan tadi Samean, sudah ada di Samean, tau ya, lah itu, SK, Mbak SK, ada RT nggak ada, SOP-nya di Mas Bapak, kalau nggak salah, SK-nya kan udah di Samean sih, Mbak ya, nah, itu ada apa ya, maksudku, itu akan dipegang sama, sekjen yang sekarang, maksudnya, dipegang sekjen yang sekarang, atau tetap di bawah Samean, Mbak? Apa? SK-nya, SK-nya itu, itu di Kos, di Madura, waktu itu, mau ngasihkan, ke EK, tapi lupa terus, EK-nya juga nggak, nggak konfirmasi lagi, akhirnya, masih di Kosan, harusnya sih, dibawa sama, sekjen yang sekarang, harusnya, wala, ya Mbak, makasih Mbak Put, oke, oke, makasih Mbak Put, jadi gini Mbak, kalau saya, saran saya ya, masuk, Pak Siti, kalau memang nanti, samaan kebunungan, kita, itu, yang pertama, poinnya, yang saya dipertanyaankan, kita punya adik-adik, apa tidak, intinya, yuk, kalau secara, sahnya, kita, itu, tidak punya, kalau secara sah, yuk, kita tanpa tangan, kita misalkan bersama, itu tidak ada, jadi seperti itu, tapi, kalau, samaan kepingin, ada adik-adik, semua, ini ada dua dokumen, di masyarakat, dan di saya ada, kalau saya, saya itu, referensinya, teman-teman itu, apa namanya, saya lupa, ke UNER, dan juga ada yang ke UM, di perasanya Mbak Ruro, enggak, hasil dari UNER itu, teman-teman, mau tahu, apa namanya mas, Fisip tadi, Fisip tadi, ya, itu dulu diperhatikan saya, teman-teman diperhatikan saya itu, Fisip tadi ke UNER, ya, teman-teman tahu, beberapa, eh, kepingurusan di UNER itu, seperti apa, ADRT-nya seperti apa, jadi seperti itu, kegiatannya itu apa, nah, hasil dari itu, sebelumnya, saya sudah mencari referensi, dan teman-teman, dan, saya minta di, beberapa ketua-ketua, di, Bidik Misi, di seluruh Indonesia, yang kebetulan, ada berapa organisasi, yang memang, kegiatannya itu, berkembang, dan, organisasinya juga maju, salah satunya, kalau Jawa Timur itu, ada UM, ada UNER, karena dulu, saya mengutip, pertama kali kegiatan itu, di UM, keluar, dulu itu, ada penerimaan, maizah baru, dan maizah Bidik Misi itu, kumpulkan JT1, itu ada aspeknya juga, khusus untuk maizah Bidik Misi, dari situ, saya kok, kepingin buat, ADRT, ADRT-nya UM, sama UNER, saya pilah-pilah, ternyata, kok di, saya pilah-pilah itu, lebih baik UNER, nah, dari UNER, saya cuma ganti-ganti, eh, apa yang tidak ada di, ADRT-nya UNER, kok kebetulan, di UTM ini, harus ditulis, ya, saya tulis, jadi, referensi saya, itu ADRT-nya UNER, jadi seperti itu, kalau saran saya, usahakan, kalian punya, ADRT, jadi seperti itu, karena apa, kalau kalian, mau mengeluarkan SP, dengan lain, pasti kesulitan, kalau SP-nya itu, tangan prisma pun, kalian juga kesulitan, seakan-akan, malah, ketua Bidik Misi ini, bukan, Mas Dimas, tapi malah prismanya, nah, karena kalian itu, semi, organisasi, memang kalian, tidak mempunyai hak penuh, untuk melaksanakan, kegiatan, atau, membuat persetujuan, kegiatan, secara sepihak, tetap kalian itu, harus konsultasi, kepada BUMKM, karena kalian, sebagai PSO, nah, untuk itu, untuk mengenai SP, itu kan, kalau, dibilang itu, permasalahan pribadi, jadi permasalahan, kemahagian besar, dari IMDUTM sendiri, nah, yang bisa memutuskan, biar tidak, terlalu, terbelit-belit, dan tidak terlalu ruat, yaudah, kalian, usahakan, membuat ADRT, untuk, apa, acuan dari membuat, SP tersebut, kalau kalian, di pengurusan ini, jika ada, kendala di kepengurusan, atau ada orang yang tidak aktif, usahakan pakai SP, jadi seperti itu, karena apa, SP itu, surat teguran, bukan surat keputusan, dia dikeluarkan, dari pengurus, surat peringatan, jadi seperti itu, mungkin bisa, tidak lagi, SP1, SP2, SP3, dia keluar, jadi itu saran saya, terkait SP dan ADRT, tetap diadakan, usahakan, kalau memang, kalian mau mengatur di, Mas Eka, itu urusannya wilayah, berbeda antara wilayah, dengan kampus, karena apa, wilayah itu, menaungi seluruh, organisasi bidik misi di, Jawa Timur, kalau kampus, itu urusan kalian pribadi, berbeda nanti isinya, antara ADRT wilayah, dan ADRT kampus, malah jauh berbeda, seperti itu, formatnya pun, nanti kalian akan pasti, berubah total, kalau kalian pakai wilayah, kalau kalian punya referensi, di organisasi bidik misi, di kampus-kampus lain, itu ke, mungkin 75% ada kemiripan, jadi seperti itu, terima kasih, Mbak Siti, terima kasih, Mas Wafat, ya, untuk Mas Dimas, gimana? isin menanggapi kembali, kenapa Mas Dimas? isin menanggapi kembali, konggo, ya, jadi, terima kasih penjelasannya tadi, dari Mas Wafat, dari situ, misalkan kita membuat, sebuah ADRT kan, tidak mungkin kita rumuskan secara sendiri, jadi, untuk pembuatan ADRT tersebut, perlu dilaksanakan muswa, dong Mas, jadi, di akhir periode saya, di bulan, ya, Januari atau Februari itu, berarti MBUTM, mengadakan muswa seperti itu Mas? ya, jadi, jadi, ini saya juga, pengalaman saya Mas, jadi, seperti ini, dulu, saya, kalau bagi saya Mas, hal seperti itu, itu tidak ada, secara normatif itu tidak ada, bahasanya, kalau kalian mau membuat, buat ADRT, kalian harus ada MUBUS, nunggu MUBUS dulu, atau apa, kalau saya nunggu seperti itu, karena saya dulu itu di awal, saya ceritakan tadi loh, kayak anak baru merojol dari perut ibunya, jadi, kalau saya nunggu MUBUS, kegiatan-kegiatan itu tidak akan saya laksanakan, jadi, seperti itu, makanya, makanya, mumpung saat ini, mumpung ada waktu, silahkan kamu, atau beberapa orang, hanya membuat draft-nya, ya, nanti, kalian bisa sahkan, tidak harus, tidak harus nunggu MUBUS, karena kalau MUBUS itu, kalau dibilang itu hanya tradisi, kalau secara formal, secara normatif itu tidak ada, kalian harus membuat, ketika MUBUS itu tidak ada, karena setiap organisasi itu, hanya sebuah tradisi, bahasanya, ketika MUBUS itu, kita membuat ADRT, kita membahas ADRT, hanya itu-itu saja, usahakan, kalau MUBUS dimanfaatkan, kalian harus secara produktif, membahas sesuatu hal yang lebih urjin, dan lebih penting, jangan membahas ADRT, nanti waktu kalian habis, hanya untuk membahas ADRT, semua organisasi pasti seperti itu, lebih baik, ketika MUBUS, kalian membahas sesuatu yang lebih urjin, jadi seperti itu, ADRT jangan dibahas lagi, karena apa, ADRT sudah pakem, sudah kalian tanda tangani, sudah buat kalian acuan, untuk mengasalkan kegiatan, kalian bayangkan ketika, kalau kalian mengikuti organisasi-organisasi lain, pasti waktu itu habis untuk membahas ADRT, nah, usahakan di IMBUTM, jangan sampai seperti itu, lebih baik kalian membahas sesuatu yang lebih produktif, lebih manfaat, untuk membangkan IMBUTM, ya, membahas kekurangan, atau mungkin kegiatan-kegiatan IMBUTM, mau kalian kembangkan, dan seperti itu, nah, untuk saat ini, kalau memang kalian belum memegang ADRT, bisa kalian bahas, seperti ini, cukup bisa, Mas Dimas, atau beberapa PH, membuat draftnya, membuat draft ADRT, atau mungkin punya Mas Eka, atau punya saya, bisa kalian, punya saya yang dari UNED itu, yang sudah saya, formanya sudah saya edit, kalian bisa membuat referensi, kalian edit sekarang, mumpung ada waktu, jangan nunggu, ketika kalian mudus, jadi seperti itu, nah, mungkin Mas Eka, mau menanggapi, musuh kebujutan saya, musuh, musuh, nunggu Mas Eka, tapi ini, gak jelas banget, tapi dulu, itu waktu masa saya, itu bisa dilakukan, sebenarnya, kita udah punya ADRT, punyanya IMB, IMBUTM, itu dulu, makanya saya bilang, dulu itu mengaksepsi, bener, bener, kita gak, gak bisa, kita pakai, pakai misalkan, punya fakultas orang, punya ulis lain, punya, apa namanya, wilayah, atau nasional, gak bisa, itu pasti, makanya saya bilang, adopsi, adopsi itu, sama kayak, yang disampaikan Mas Wafak, sebenarnya, itu berat, jadi, disesuaikan dengan, intinya, disesuaikan dengan, iklim, dunia-nya kita, kayak gitu, sebenarnya, yang punyanya IMB, sepertinya, aja yang tadi, bisa dikatakan, apa namanya, ADRT-nya, IMBUTM, itu, 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 tadi, saya jelaskan alurnya, jadi, pertama, itu, dulu, kita, yang, ADRT-nya, IMBUTM, itu, mengadopsi dari, punyanya, fakultas ekonomi, terus, lanjut, karena ada, musul, ada, munas, ya itu, tadi, diatopsi, diletakkan, nilai apa ini, yang, sekiranya, perlu dimasukkan lagi, piano, kayak gitu, ini, tadi, yang dari munas juga ada, nah, kalau, nanti, teman-teman, mau buat, ber, apa yang bisa mereka, masukkan lagi, apa namanya, ber, atau kita, misalkan, mau mengatur dari mana, itu, is, oke, tapi, bisa dikatakan, itu, ber, nah, untuk, jadi, ADRT-nya, IMBUTM, ya, otomatis, tetap menyesuaikan dengan, ya, kiniat, IMBUTM, kayak gitu, misalnya, misalnya, di ADRT-nya, wilayah, menaung, lima wilayah, nah, itu kan gak mungkin, kalau digital, masa iya, bisa mau menaung, lima wilayah, edopsi, kalau digital, beneran, berubah, jadi, ya, ya, itu, ya, itu, ya, setelah story saya, apalagi, terima kasih, mas Eka, gimana, mas Dimas, siap, makasih, mas Eka, mas Rafa, dan Mbak Putri, tadi, monggo, yang lain, apa, tidak ada pertanyaan, atau, sering, lagi, monggo, sudah tidak ada, Pak, Pak, awakmu, guna, setampiro, eh, awakmu, guna, setampiro, kenapa, nggak penting, dia berarti sini, hanya, Ya gini mbak Salah saya mbak Siti Salah saya mbak Siti Mbak Siti Iya mas Dikini Nanti soal ADRT atau BHA Ataupun SOP itu Silahkan diputuskan Jangan sampai berhenti disini Ini sebanyak Beberapa diskusi baik Masukan dari masyarakat atau dari saya Itu usahakan benar Karena apa Kalau organisasi itu tanpa ada ADRT Pasti ya kalian secara formal Secara normatif di kampus Itu pasti akan dipertanyakan Baik BEM maupun dari Pihak Rektoral Jadi seperti itu Kok saya tadi hanya Biar formalitas karena apa Realitanya ADRT itu Hanya dibuat perdebatan ketika Dimubus Masa orang besar Tapi tidak pernah dipakai Atau dibuat acuan Ketika dia melaksanakan Organisasi itu Makanya saya bilang formalitas Tidak terlalu penting Bagi saya Makanya dulu itu Saya hanya membuat SOP Oh bedi gemisi itu seperti ini Kegiatannya bedi gemisi itu seperti ini Dilaksanakannya harus begini Pengurusannya itu siapa saja Makanya tadi saya dilihatkan Sama Mbak Ayu Namanya ya SOP itu tadi Kalau untuk saat ini Sangat mendesak Dan sangat dibutuhkan Segera dibuatkan ADRT Jadi seperti itu Jangan sampai berhenti disini Oke mas Siap Kalau memang ADRT itu dibuat Tidak secara formalitas Dan mau benar-benar dilaksanakan Usahakan Dari siapa yang membuat Entah mas Dimas Entah siapapun Sinafana kalian Dipakai ADRT Jangan sampai hanya dibuat Perdebatan ketika musauan besar Setelah kalian ADRT sudah standar tangan Sudah sah Sudah diketopalu Kok akhirnya Tidak dipaksanakan Tidak diatuan Karena semua Organisasi pasti seperti itu Jangan ADRT itu yang dipakai Hanya dibuat perdebatan Ketika musauan besar Mungkin kalian yang mengikuti Organisasi pasti tahu Seperti ini Kita lanjut Mungkin ada yang Ditanyakan lagi Atau sudah tidak ada Masih dong Masih segini kok Ini lah Minta pendapat Iya pendapat sih Mungkin Gini Kan Protokol dari TGMP ini kan banyak yang Mengumpulkan massa Dan juga Otomatis ketukangan Kayak BNGTS Bina YASAN dan online Itu kan banyak Mengumpulkan massa Di kondisi seperti Demikian kan Tidak mungkin kita Untuk Kemarin itu Banyak sekali Khususnya yang Prokur yang paling besar Itu Seminar nasional Yang kemarin juga sudah Dipersiapkan Dan teman-teman itu Gagal Gagal Sampai Sekarang belum terlaksana Nah itu Ini mas Kemarin sempat ada Sempat Saya Saya teringat Nah itu Saya tanya siapa Mbak Putri kalau tidak salah Nah itu Saya teringat Kalau Bapak itu dulu Pernah bilang Kalau Dulu ninggalin apa Itu Di kondisi yang Sepuluh Dari pengurus Setahun itu Memasukannya Bisa di IMP IMP Berkorban Itu buat Misitu Misalkan Kita mau Merealisatikan Itu Pendapatnya Dari Mas Hafa Atau Mas Eka Gimana Atau DPO Kemarin kan Belum Tahu Mengurus Pendapatnya Bagaimana Enggak Mas Hafa Atau Mas Eka Kalau Demisionan Yang lain Menjawab Dari Pak Kor Itu ada Mas Binyar Ada Mbak Putri Mas Binyar Terus apa Ada Mbak Putri Terus Aduh 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 Kan yang Waktu itu Loh Pak Yang Sempet Bahas-bahas Yang IMP Berkorban Yang Apa Gak masuk Proker sih Cuma Pembahasan Waktu Ngopi Waktu Di Apa ya Pokoknya Waktu Ngopi Kan sempet Bahas-bahas Tentang IMP Berkorban Itu Loh Yang Apa Nanti Dagingnya Dikasihkan Ke warga Sekitar Gitu Ingat Pura Pak Bapak 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 Kan sempet Dibahaskan Sama Mas Ulin Juga Mas Ulin Ada Ayu Terus Mas Mifta Samean Sama Binyar Tentang IMB Berkorban Tapi Gak Masuk Proker Nah Itu Dimas Tanya Kalau Dilaksanakan Di periodenya Dimas Itu Gimana Kayak Apa Sistemnya Gimana Terus Nanti Apa Pokoknya Itunya Tadi Gimana Gitu Munggo Bapak Wafak Saya Benar Benar Lupa Ya Aku Masuk Munggo Nah Ya Pak Siti Saya Benar Benar Lupa Kalau Masalah Kebun Itu Saya Dulu Pernah Ngomong Atau Nggak Ini Nah Kalau Mengenai Beberapa Kegiatan Sama Dari Kepengurusan Saat Ini Yang Memang Benar Benar Tidak Bisa Dilaksanakan Satu Kalian Harus Melihat Situasi Dan Kondisi Terlebih Dahulu Kalau Contoh Binayasan Biasanya Kan Ketika Puasa Kalau Memang Saat Ini Tidak Bisa Dilaksanakan Mungkin Binayasan Itu Bisa Diganti Dengan Kegiatan Lain Kalau Semina Nasional Tidak Bisa Dilaksanakan Saat Ini Bisa Dilaksanakan Suatu Hari Nanti Ketika Nanti Pandemi Global Ini Sudah Selesai Kalau Binayasan Itu Tidak Usahakan Ketika Dipuasa Nah Untuk Kegiatan Yang Belum Dilaksanakan Atau Tidak Bisa Dilaksan Di Saat Target Waktu Itu Usahakan Kalian Punya Target Badal Ganti Nah Kalau Memang Dilaksanakan Contoh Binayasan Tidak Dilaksanakan Mau Kalian Ganti Di Kurban Kalau Pandangan Saya IMB Itu Punya Uang Kas Berapa Itu Yang Pertama Kalau Memang Dari Segip Perekonomian Tidak Mencukupi Yaudah Punya Planning Kedua Kalian Bisa Kalau Kita Dulu Itu Sering Donasi Jadi Seperti Itu Nanti Kalau Memang Sudah Terkumpul Dan Memonitor Jad Kalian Bisa Maksanakan Sistem Berkorban Itu Jadi Seperti Itu Untuk Masalah Berkorbannya Dan Kegiatannya Seperti Apa Ya Kita Lihat Kondisi Dan Situasi Dulu Kalau Pandemi Belum Selesai Seperti Ini Kalau Kalian Mau Melaksanakan Berkorban Di Madure Secara Berkumpul Dengan Beberapa Kepengurusan Atau Anggota IMB Ya Kesulitan Kalian Jadi Seperti Itu Mas Siti Gimana Mas Oke Siap Terima kasih Lanjut Yang lain Yuk Yang lain Yang mau Tanya Monggo Mbak Andini Siapa tau Tanya lagi Asna Boleh masuk ya Iya Mas Bingar Monggo Iya Kalau Proker yang memang Terkendala Di Semester ini Atau di bulan-bulan ini Memang Kita gak bisa Mengelakkan lagi Tapi mungkin Kalau masalah Seminar Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Ya Opsinya Hanya Dua Yang pertama Hanya Yang Kita bisa Laksanakan Sekarang Bisa Via Daring Dengan Seperti Ini Atau Kita Seperti tadi Opsi yang kedua Adalah Menunggu Di Kemudian Hari Jadi Saya rasa Kegiatan Seminar Nasional Semacam Itu Ya Solusinya Hanya Dua Secara Online Atau Kita Menunggu Di Beberapa Saat Nanti Untuk Masalah IMB Berkurban Sebenarnya Ini Saya Pernah Lihat Proker Semacam Ini Itu Dimiliki Sama Teman-teman PUNER Jadi Setiap tahun Mereka Ada Acara Semacam Ini Berkurban Ini Kembali Lagi Kepada Ya Bagaimana Cara Kita Mencari Sumber Pendanaan Pertama Dari Wangkas Atau Donasi Seperti Jadi Gimana Gimana Apa Ya Kalau Masalah Teknis Teman-teman Yang Pasti Gak Usah Dikasih Tahu Sudah Paham Tapi Yang Yang Paling Disoroti Gimana Sistem Donasinya Apakah Kita Full Semua Teman-teman Pengurus Atau Teman-teman Anggota Atau Teman-teman Yang Lain Atau Kita Bisa Menggunakan Teknis Misalnya Mungkin Ada Salah Satu Yayasan Atau Masjid Yang Bisa Kita Sumbang Kalau Dalam Segi Pendanaan Masalah Mungkin Menyumbang Dalam Versi Mungkin Ada Donasi Online Sebagainya Atau Bagaimana Penyaluran Dananya Untuk Dana-dana Zakat Atau Dana-dana Seperti Donasi Sebagainya Itu Bisa Diatur Sendiri Tapi Pada Dasarnya Dia Harus Memperhatikan Sumber-sumber Dari Pendanaan Tersebut Mampu Atau Enggak Kalau Memang Tidak Bisa Dilaksanakan Ya Mungkin Dicari Konsep Dari IMB Berbagi Padasanya Kan IMB Berbagi Itu Seperti Apa Saya Rasa Seperti Itu Terima Kasih Mas Binger Untuk Demisian Ada yang Lain Atau Pengurus Yang Lain Mau Ngasih Saran Atau Bagaimana Kongo Apakah Tidak Ada Mas Dimas Gitu Intinya Mas Binger Itu Konek Sama Yang Apa Saya Bikirkan Jadi Intinya Disini Dari Pengurus Pun Tentunya Sudah Mempersiapkan Apa Konsep Dan Pertananya Kayak Gimana Saya Minta Pendapat Disini Dari Domisioner Atau Dari Alumi Itu Memberikan Support Tapi Tidak Kepada Pengurus Misalkan Ingin Mengakan Poker Ini Jadi Pertimbangannya Mendapatkan Support Jujur Kalau Dari Klas Kita Mempunyai MBA Dari Klas Ada Cuma Tidak Banyak Jadi Kita Memperkirakan Nanti Sekiranya Kita Misalkan Karena Konsep Konsepnya Karena Pikiran saya Gini Sama Teman Yang Teman Tempat Tempat Itu Korban Memang Gak Boleh Banyak Banyak Tapi Kita Itu Sepakat Bukan Sepakat Mengusulkan Kalau Gimana Kalau Kita Kolaborasi Misalkan IMBX Apa Jadi Sama Yayasan Apa Kita Mengatakan Suatu Apa Korban Penelenggaraan Korban Dari Itu Pun Nanti Yang Datang Ke sana Nggak Perlu Banyak Itu Mungkin Berat Berapa Dari Itu Nanti Dilaporkan Bahwa Misalkan Nanti Dibantu Dengan Penelenggaraan Donasi Untuk Menambah Memperbaan Tersebut Itu Dilaporkan Seperti Kegiatannya Jadi Emisi Peduli Yang Peduli COVID Kemarin Itu Sampai Dilaksanakan Dan Juga Dicarakan Ke Biasan Yang Membutuhkan Terima kasih Mas Dimas Gimana Mbak Ayu Mau Asis Menambahin Yang dari Dimas Bilang Alumni Atau D Misional Mau support Apa Nggak Insya Allah Pasti Apapun Kalau Kegiatannya Positif Support Siap Itu Maksud Terhenti Nah Itu Yang penting support dulu Mas Yang penting Niatnya support Niatnya Dimas Itu Tanya Itu Dia Tanya Iya 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 Kalau Masuk Paham Terus Yang Niatnya Kedimbas Terus Kalau Misalnya Mau Cari Temu Saya Itu Baya Yang Pernah Kita Datangin Buat Bilias Di Almain Di Soca Eh Dijedih Itu Dia Bisa Loh Buat Nyalurin Kurban-kurban Itu Ada Mereka Ngasih Platform Eh Platform Buat Kurban Gitu Si Dim Kalau Misalnya Teman-teman Mau Ya Tuh Gitu Apa Ada Tambahan Oke Aku Nanggep Dimas Aku Lihat Penginginannya Kalian Keren Tuman Ada Satu Hal Yang Perlu Diingat Kembali Teman-teman Bener Apa Namanya Minatnya Untuk Aktif Itu Bagus Tapi Juga Jangan Sampai Terlalu Memaksakan Diri Teman-teman Juga Harus Pintar Pintar-pintar Melihat Peran Jadi Saya Lihat Tadi Strateginya Itu Udah Bagus Oh Kita Misalkan Nggak Bisa Ini Ngumpulkan Ano Korbanya Secara Secara Fisik Nggak Bisa Oke Teman-teman Pasti Punya Urgency Lain Dalam Artian Teman-teman Bisa Punya Peran Kerjasama Dengan Yayasan Atau Masjid Lain Jadi Kita Sebagai Misalkan Sebagai Mediator Punya Itu Jadi Selalu Lihat Oh Kalau Nanti Misalkan Sebagai Mediator Yang Nggak Bisa Kita Bagian Apa Ya Oh Kita Yang Bagian Sharing Misalkan Itu Plan A B C Intinya Gini Jangan Sampai Teman-teman Kalau Saranku Secara Pribadi Jangan Sampai Teman-teman Terlalu Terlalu Membani Dirilah Soalnya Nanti Nggak Baik Bakalan Stres Makanya Bakalan Banyak Orang-orang Yang Merasa Tertekan Kayak Itu Tadi Lihat Strategi Sudah Bagus Kalau Saran Saya Kalau Misalkan Tentang Korban Itu Tadi Coba Kerjasama Jadi Perannya Teman-teman IMB Sebagai Penyalur Atau Sebagai Mediator Jadi Teman-teman Yang Share Informasinya Teman-teman Oh Siapa Yang Misalkan Mau Korban Kita Bisa Mewati Kayak Gitu Saran Diri Saya Gitu Ya Nah Terus Aku Lanjut Ini Tapi Pesanku Tadi Gini Aku Lihat Pasti Kebanyakan Rata-rata Di Organisasi Itu Kadang Banyak Teman-teman Yang Minder Nah Ini Teman-teman Pesanku Saya Kalau Organisasi Itu Ya Jika Diibaratkan Layaknya Sebuah Group Band Maka Tidak Semuanya Itu Harus Jadi Vokalis Ada Teman-teman Yang Harus Jadi Drummer Ada Teman-teman Yang Harus Main Keyboard Dan Lain-lainnya Gak Bisa Semuanya Megang Keyboard Semuanya Megang Drummer Semuanya Gak Bisa Teman-teman Group band Itu Jadi Bagi Tugas Nah Disini Baga Sama Teman-teman Dalam Jalan-jalan Organisasi Gak Bisa Hanya Berbatukan Misalkan Semuanya Misalkan Jadi Kepala Harus Kata Yang Support Oh Siapa Ini Teman-teman Yang Berikan Koordinasi Siapa Teman-teman Yang Biasanya Ahli Untuk Berbagi Informasi Siapa Nah Saya Yakin Teman-teman Semuanya Itu Punya Punya Itulah Punya 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 Masing-masing Nah Itu Yang Perlu Selalu Kepat Teman-teman Yang Lain Kayak Itu Teman-teman Kalau Aku Misalkan Gak Bisa Ngomong Aku Ini Gak Ada Artinya Organisasi Misalkan Dia Pinter Desen Misalkan Atau Dia Pinter Megang Media Sosial Nah Itu Makanya Pertingetan Organisasi Kalau Misalkan Kita Terima Seperti Pernet Maka Gak 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 Nah Itu Diingatkan Saya Saling Saling Support Saling Diingatkan Sebenarnya Saya Lihat Pemasalahan Itu Pasti Gitu Teman-teman Yang Kebanyakan Yang Jati Guglian Pasti Mereka Yang Fokal Padahal Mereka Yang Gak Fokal Itu Juga Pernyata Oh Bisa Menjadi Pahlawan Di balik Layar Misalkan Oh Bukan Ngeser Informasi Oh Bukan Menghandle Teman-teman Yang Misalkan Atau Masalah Itu Diingatkan Aku Lihat Kamu Pasti Punya Peran Nah Makanya Itu Teman-teman Bersih Bersih Kamu Kira-kira Bisa Apa Terus Diingatkan Lagi Terutama Teman-teman BPH Koordinator Ketua Ingatkan Kamu Gak Boleh Ngerasa Minder Kamu Punya Peran Masing-masing Kita Walaupun Kepala Orang Yang Ngomong Kalau Gak Ada Teman-teman Di Balik Untuk Itu Perlu Dipelajari Nanti Itu Dan Itu Perlu Disampaikan Itu Teman-teman IMP Punya Mito Strategis Aku Lihat Salud Banget Aku Selalu Ngecek Kemarin Awalnya Dua Hari Yang Lalu Aku Denger Review Terus Terakhir Kemarin Aku Lihat Web IMP Bagus Aku Aku Selalu Aku Lihat IMP Punya Media Strategis Nanti Dimas Aku Butuh Anodym Aku Punya Warisan Untuk Media Strategis Nanti Siapa Teman-teman Yang Megang Itu Yang Megang IG Siapa Yang Megang FB Siapa Aku Punya Warisan Nanti Mau Tak Kasihkan Dia Warisannya Media Untuk Medianya IMP Soalnya Ada Salah Medianya IMP Yang Megang Aku Jadi Nanti Tak Anong Tak Terima kasih Mas Eka Mas Gimana Atau Pengurus Yang Lain Sudah Mbak Ayu Yang Lain Dia 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 Menghilang Semua Sudah Tidak Ada Sudah Sudah Tidak Ada Yang Mau Ditanya Kata Mau Saran Atau Apa Asrama Mbak Sampai Sampai jam Berapa Saran Saran Asrama Mau Ditutup Sudah Hampir Jam 10 Masih Kurang Setengah Jam Mungkin Dari Mungkin Dari Kakak Kakak Terus Jadi Senior Mas Mbak Nya Mau Masih Saran IMB Tahun Ini Maksudku IMB Periode Tahun Ini Mau Tanya Sama Mau Tanya Boleh Boleh Mbak Gak Boleh Yowes Kak Situ Mangga Mbak Put Kak Wes Kak Oleh Mbak Meli Aduh Mangga Mbak Put Oh ini mau tanya Untuk Proctor yang udah jalan Dari IMB sendiri itu Apa aja yang selama Ini yang Social distancing ini terus Setauku kan Yang jurnalis itu ya Pelatihan jurnalis Selain itu ada lagi enggak Proctor-proctor yang udah jalan dari Apa Yang kemarin dirapatkan yang muswa kemarin Kan ada banyak proctor itu yang udah jalan Yang apa kayak gitu Untuk broker yang Berjalan secara ini itu Dari yang Anaknya itu baru ke internal aja Jadi masih hubungannya sama pengurus sendiri Misalnya video prof Eh foto-profil dan lain-lain Nah untuk kegiatannya kemarin kan Setelah kegiatan Foto-profil kalau enggak salah Setelah Kita muswa Eh kok muswa Raker ya Setelah raker itu Kita kan udah membentukan Panitia Semnas kan Untuk persiapan semnas Tapi terhalang itu Habis itu Vakum Ini bukan vakum sih Terhenti Habis-baris panitiannya juga Terhenti juga Dan pemaatnya pun juga Di Cancel Semua Habis itu Baru yang mulai berjalan Yang masih berjalan itu masih Galang dana kemarin Bidik Nusipet Juli Itu masalah programnya Pengmas Itu yang berjalan Habis itu Kominfo Untuk pengaktifan media Seperti web Itu sudah berjalan Web Facebook Facebook masih belum terlalu Masih itu Yang mulai berjalan Ini mungkin Berlaku di tengah pandemi Yang berjalan itu Berlakunya Kominfo Yang apa Kita open Submission Apa namanya itu Yang pokoknya pengen Mentorkan karyanya itu Untuk yang Apa namanya Pokoknya Kebanyakan Dari yang online ini Kegiatannya Kominfo itu Yang Conditional itu Berjalan Terus sama yang terakhir Kemarin PSDM itu Yang Prokernya Kajian Ya Kajian Yang selain itu Oh iya Sama KWU KWU itu Menjalankan Prokernya Yaitu Merchandise Ya Bagi kakakak Dan Demisional Silahkan dibeli Dim DPO Diskon Pocodim Dim Ya Allah 5 ribu Ya Allah 5 ribu Ya apa yuk Ya Allah Super Pertama 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 Pursa juga Warung Pursa Nah ya Warung Pokoknya KWU Yang berjalan ya Merchandise Itu yang Programnya Yang disampaikan Pada Satraker Terus Perjalan Pursa Sama Yang Itu IMB Oklin Yang Yang bersih Apa Yang iklannya Jari Mbak Ayu Mungkin yang Masih Belum Roknya Masih Belum Ada yang berjalan Itu Mikat Kayaknya Mikat sama Apa Ya Kayaknya Itu Yes Cui Pengmas Eh pengmas Jalan Saya Ya Jalan Cuma Yang Apa FKMB Sama Belan-belan Ini Sudah Persiapan Itu Juga Perkendala Dan Itu Mau Dijadiin Satu Di Tahun Kalau Tidak Salah Bina Bisa Sama Oh Orang Eh Tidak Tidak Sulawesi Kanyu Normal Terus Tidak 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 Pergantian nama menjadi Amin kan Mbak Put Amin Menggantikan Rizal Maulah Permakipan Permakipan Oh iya Aku tanya Mbak Putri Enggak mau Ya Allah Ini Mbak mengenai Eologi Seperti yang pas raker Mbak Putri lah ikut saya sama Mbak Ayu Mas Binggal gak ikut Dari BPH tahun ini kan Untuk tidak adanya broker Jadi BPH itu Hanya menganukan CO nya itu Nah dari situ itu Yang Sampai saat ini masih saya Menemui kendala itu Tentang Dari BPH sendiri bagaimana Pembagian Dabdus sama tupuksinya Pada zamannya Mbak Rulah dulu itu Yang Benar-benar terkendala itu Di bagian mana Terus apakah sampai akhir itu Bisa menyelesaikan permasalahan tersebut Soalnya Yang saya tahu Pokoknya Di perodetan ini Jangan sampai ada yang Ngutang Ngutang broker Baik itu Ngutang broker Atau ngutang yang lainnya Soalnya Apalagi khususnya Tugasnya Mbak Putri Dulu Sebagai sekjen Tugasku sekjen Apa ya Mengurusi surat-menyurat Ladim Kau no Mbak Iya toh Pertanyaanmu Pembagian tupuks sih Kan setiap Apa ya Zaman Zaman Apa periode kemarin kan Melly juga BPH loh Melly Di Melly Apa Mbak Meli Melly juga BPH Itu kan Setiap Sekjen Bendung Itu punya Apa namanya Proker masing-masing Nah Selain Selain Apa Mempertanggungjawabkan Proker yang dibuat Itu juga Mengontrol Prokernya Teman-teman yang lain Bersama dengan Wakil koor Dan koornya Jadi Agak keteteran sih Kalau Yang kemarin Terus yang enggak Yang enggak terlaksana Di PPH Itu ya Tadabur Alam Itu enggak terlaksana Utang proker itu Bukan enggak terlaksana Mbak Tapi belum Terlaksana Oh belum Oke 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 Masalah itu Masalah itu Pasti putri Putri Pengen Aduh Menang Ketua Satunya Ibu Kangen Aduh Menang Tadabur Mari Ini Budal Dan Mari Corona Tadabur Ketua Ini Kok sepi Pengurusmu mana Dim Mari ngomongnya Ya iku mau Kendalanya Poker yang tidak terlaksana Tadabur alam Udah Terus apalagi ya Pembagian tupok sih Karena setiap Setiap BPH itu punya Tupoksinya masing-masing Jadi gak kebingungan gitu Cuma waktu ada acara aja sih Yang agak ribet soalnya Dari sekjen Kan juga masuk ke kepanitiaan Tapi juga harus Mengawasi sekretaris pelaksana Bendum juga kayak gitu Nah Yang membuat ribet itu aja sih Pas waktu lagi Banyak-banyaknya acara IMB Selain harus ngurusi Di job disk kepanitiaan Juga harus Ngurusi sekelnya Bendelnya Terus habis itu Apa harus ngurusi Tanggung jawabnya Sekjen ataupun bendum sendiri Gitu Aku mau tanya yang Kemarin Waktu dulu kan Sempet dibahas Mengenai sekretaris devisi Dimas Kalau gak salah Dimas Itu Kelanjutannya gimana Yang di sekarang ini ada Sekretaris devisi Apa enggak 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 ada Kenapa Enggak Pengen Enggak ada Karena Terlalu banyak Karena aku cuma tanya Kemarin itu Aku belum punya Seor dulu itu Tanya Lanjut Enggak Edi kalau lanjut Menang KF Mbak Putri Kok diam Sinyam Mbak Put Eh apa sih Putri Mbak Putri Ini disukakan Oh iya Saya ngak Dari kerudung Mungkin Enggak Eh salah 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 Memincet Keliatannya Sudah malam Semakin Banyak Yang Halu Sudah banyak Yang Menuju Mimpi Sudah sih Dari aku Itu aja Yang Masalah Aku Lu Bingung Pertanyaannya Dimas Maksudnya Kepie Luruskan Gimana Mbak Putri Sudah 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 Mas Timas Ampun Mbak Ayu Mbak Ayu Sudah Mbak Andini Angela Hasna Kak Bingar Kak Eka Mbak Mel Mas Lukman Putri Putri Rati Ulfah Mbak Winda Monggo Mbak Mau tanya Ya Lebih tanya Ke yang pengurus tahun lalu Yang kan lebih mengikuti Di IMB sendiri Untuk pengurus tahun ini Nah Menurut Mbak Mas-mas itu Kekurangannya IMB di tahun ini Itu apa Kalau Semisal nanti Kepengurusan ini Atau Kepengurusan yang Akan datang Bisa diperbaiki Dari Semuanya Gitu Ini yang lebih Mengikuti dari awal Itu aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apa ya Aku bingung jawab Dari awal kan Dari IMB yang awal Sebagai CPO Nah Dari Dari awal Sampai saat ini Kekurangannya Dari IMB Tahun ini Itu apa Biar bisa Diperbaiki lagi Yang mengurus dari 2020 Iya Apa ya Pak Kering Gak kelihatan Pak Kering Yang kelihatan Kan baru Cuma Yang Online Online aja Kan Jadi Kita mengurus Ini Ya apa Pak Kering Rujik jalan Gitu Tapi Sejauh Perjalanan IMB Alhamdulillah Lebih Baik Dari Jamannya Mas Wafak Mas 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 Semakin Tahun Semakin Menunjukkan Sebuah Peningkatan Dari Mas Wafak Kan Jamannya Kita baru Dikenal Broker Itu Banyak Jaman Broker Mas Wafak Itu Beneran Banyak Lebih Banyak Brokernya Pas Mas Wafak Daripada Yang Mbak Ruro Kalau Menurutku Soalnya Jamannya Mas Wafak Itu Selalu Disitu Semas Atau Semas Ada Itu Kayak Kita 10 Kali Terus Di Mbak Ruro Itu Alhamdulillah Jalan Dan Kita Lebih Banyak Dikenalnya Terus Pas Tahun Ini Terkendala Sama Pandemia Gak Gak Bisa Gitu Mau Gak 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 Oke 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 Peningkatannya Gak Keren Setelah Yang Banyak Hidup Bisa Gak 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 Situ Mantep Gak Gak Teman Teman Yang Bintang Lebih Dikompakkan Lagi Aja Pengurus Pengurus Nya Apalagi Sekarang Masanya Online Kita Gak Bisa Kumpul Langsung Kan Bisa Kumpul Langsung Kadang Gak Kumpul Apalagi Yang Berjauh Jauhan Gimana Win Dim Gak Usah So Dim Btw Mbak Win Gimana Mbak Win Mbak Winda Kok Sepi Rek Ya Teriduran Oke Sudah Makasih Ya Ya Mas Ya Ya Anggap Kayak Gitu Tapi Kegiatannya Ya Pada Dasarnya Pasti Kalau Masalah Kegiatan Ada Kurang Ada Lebihnya Itu Pasti Organisasi Pasti Ada Menemui Kendala Tapi Yang Yang Paling Bentung Dari Semua Eksistensi Dari Teman-teman Yang Naik 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 Yang Jangan lupa Namanya Kekewargaan Jadi Apa sih Yang membedakan Kalau Pandangan saya Apa sih Yang membedakan IMB dari Organisasi lain Dari yang Pernah saya ikuti Selama Tahun 2017 Sampai Saya pengurusan Sampai 2019 Adalah Keluarga Rasa Keluargaan Jadi Kayak Saya punya Teman-teman Saya punya Rumah Gitu Jadi Kegiatan-kegiatan Agenda Kayak Hal-hal yang sederhana Misalnya Kopi Masak-masak Bareng Atau Meramein di grup Gak jelas Ngomongin Gak jelas Atau Nongkrong Apa Di depan GP Sampai pagi Itu Suatu Kebiasaan-kebiasaan Yang Tanpa gak Kita sadar Itu Meningkatkan Rasa Kebersamaan Kita Jadi Yang paling Penting Adalah Menurut saya Selain dari Kegiatan Tadi Juga Jangan Lupakan Tentang Arti Organisasi Kita Juga Sebagai Keluarga Jangan Bertingkah Terlalu Formal Tapi Melupakan Hal-hal Yang Seperti Halnya Tentang Rasaan Kekewargaan Dan Rasa Saling Kedekatan Kita Emosional Satu sama Lain Jadi Menurut saya Itu sih Yang Mungkin Perlu Kita Berbagi Bareng-bareng Kayak gitu Bagaimana Apakah Sudah Tidak Ada Pertanyaan Saran Tanggapan Dan Lain-lain Terakhir Terakhir Oke Terima kasih Terima kasih Kenapa Atau Selama Menjadi DPU Apakah Merasa Kurang Atau Gimana Dan Pokoknya DPU Ini Gimana Menurutnya Dari Dari Gimana Terima Dari Perannya Lebih Intensi Soalnya Terus Sama Yang Ini Kita Bersama-sama Untuk Bakatkan Biar Jangan Terlalu formal-formal Itu Emang Mas Dikalakan Kalau Pengalamannya Dari Mas Bengar Dulu kan Mas Bingar, Mbak Ayu sama Mbak Putri itu kan ada trio ya, jadi kayak udah penggeraknya itu di mas tiga orang tersebut, jadi dari ketiga orang yang luar biasa ini kan sebelumnya udah mengenal dari angkatan saya yang angkatan 2018, jadi apa menjalin kemistrinya di periode nyempat uruh kan enak kan dari situ bahwa itu kan masih kurang sedikit sekali untuk mengenal orang-orangnya dari situ saran terakhir terakhir ditutup dari Mas Mbak Ayu dan juga itu gimana? pingar-pingar eh jauh semua Mas Eka juga Mas Eka oh iya Mas Eka masih mau maaf kalau lama onggo Mbak Ayu Mas Eka Mbak Putri terus udah gak ada gimana Mbak Ayu Mbak Putri halo Mas Eka Mas Eka kemana Mas Eka Mas Eka Mas Eka Mbak Mbak Ayu Mbak Ayu Mbak Ayu yang denger Mbak Sampai Sampai berbahan guys apa sih suara apa sih suara kayak mesin gitu Mbak kayak TV sendap-sendap itu mencap gak tahu di rumahnya siapa itu rumah yang Ayu ayo Mbak nunggu Mbak Ayu oh apa pertanyaannya ayu ayu ayo asrama tutup mas Eka dulu mempong audio ini apa kalau aku secara video aku udah tadi pesen aku tadi ya dimas nanti nanti jangan lupa hubungi aku terus mungkin mungkin ini enggak tahu kalau kalian nanti mau lanjut ini aku udah izin mau live cuman menurutku forum dan nanti mungkin ini pesen juga buat teman-teman mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan nanti kan bisa dicatat dulu nanti ada forum ini lagi kan nanti enak kalau dari aku sudah cukup aku izin live ya teman-teman kalau aku saran kalian lanjutkan aja modelnya yang berbeda modelnya berbeda kalau aku lihat tadi agak saran kalian tadi kan diem-dieman ya lanjutkan gitu aja terus videonya diem-dieman sampai 7 jam itu hanya bercanda intermedia oke gitu sih dari aku sudah cukup aku izin live ya siap terima kasih mas teman-teman aku 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 terus tak izin live yaudah tak tutup aku 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 mungkin ini ya lebih apa kalau bisa silaturahmi kayak gini jangan terputus sampai sini maksudnya tetap ada koordinasi sama dpo sama alumni gitu jangan lepas gitu jujur aja waktu dapet apa katanya ruroh jadi dpo tapi belum merasakan apa istilahnya campur tangannya kita sebagai dpo itu gak kerasa gitu loh mungkin dari mungkin cuma dimas yang tanya-tanya gitu kalau bisa ya pengurus yang lain juga harus kenallah sama dpo nya sama alumni nya gitu biar gak putus silaturahmi nah kenapa ini tadi kok banyak yang diem karena menurutku itu banyak yang gak kenal gitu jadi yang rame tadi juga cuma golongannya Andini Meli kayak gitu soalnya kan udah kenal sama kita sementara yang angkatan pengurus yang sekarang ini mungkin yang kenal juga Asna mungkin kenal terus yang lainnya juga masih belum kenal nah mungkin diagendakan setiap bulan atau gimana ada kumpul apa ada yang ada kayak gini gitu silaturahmi online kayak gitu entah itu mau bahas apa terserah jadi biar gak sekedar apa ya istilahnya kalau bahasa jawa itu geradakan tok gitu loh kayak lagi apa hanya sekali tok gitu jangan jadi biar gak putus silaturahmi gitu udah itu aja kan kasih saran ngasih saran tok benar sudah muncul guys apa sih mbak putus sarannya ya Allah itu mau loh sarannya tuh nabuki anang maruf gak kenal sama aku mbak putri gak kenal mbak ayu tapi aku suka sungkan aku sama tanya pertanyaan pertama pentingnya dpu iya fungsinya dpu itu sebenarnya berjalan itu kayak gimana apakah penjamannya mas wafah itu udah ada terus mas wafah itu selatu dpu itu yang diwasarkan sampai jadi itu apa abaru ada setelah nyambar roh ini atau di periode oke dulu jaman mas wafah eh secara resmi namanya dpu gak ada sementing senior apa kayak gitu para tetua apa yuk namai eh secara resmi namanya dpu itu gak ada dan di so-nya kita dulu-dulu ya gak ada dpu jamannya mas wafah atau mbak rura kan gak ada tuh seputus-putus yang nyambungnya ke dpu kayak punya mutu gak ada cuman kita anggap mereka itu yuk kita membutuh setiap setiap mau tanya saran dulu ini kiranya gimana soalnya kan kita perlu belajar dari apa yang telah mereka lakukan kan kita gak mau bikin kesalahannya sama intinya terus alumni ku penting cuman gimana gimana caranya biar para alumni itu gak mencampuri urusan teman-teman takutnya kita terlalu mencampuri terus teman-temannya juga risih ini gimana si alumni terlalu ngikut-ngikut kan kan gak enak jadi ya gitu dpu atau ya wes apalah kalian nyebut itu penting pentingnya belajar supaya kita tuh gak mengulangi kesalahannya mereka dulu gitu namanya juga pertimbangan kan nah nek pas jamannya mas bapak gak ada pokoknya kita tuh mas eka angkatan 14 aku selulus cul terus adanya mas eka sama mas santok sering mimbrung jamannya mas bapak terus jamannya mas mifta mbak sayi ya gitu-gitu yuk ada beberapa dari kalian yang ngerti terus jamannya kalian yuk kita-kita terus dim pertanyaanmu lagi ada apa gak yang dirasakan selalu dpu apa apa bisa mengingatkan oh iya yang dirasakan menjadi dpo apa sih dpo gak guna yes guna-pener cari kita kayak dpo bukan bukan gak gunakan dipertimbangkan bagaimana apa sih yang kita lakuin tapi teman-teman udah udah bisa bisa kita mau jawab tapi teman-teman pasti ngerti jawabannya gitu loh dimi apa ya bilangnya ini yang ngulah teman-teman aku paling ngerti maksudnya kita itu kayak gimana dan apa ya 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 kayak itulah terus aku jujur aku gak paham misalnya kalian masuk dpu ini supaya soalnya kan itu kalau misalnya yang kalian masuk itu banyak ada wofur huninya ika bolang itu kan ya ada di imb terus muncul ya ini kita tau sih kalau kalian yang punya di mana emang gak tau sih angkatanku agat muncul berperempat kalau bisa yang lain gajak kalau misalnya si siapa namanya si Mia iku bingung soal pengemas bisa tanya pulang kan atau si kalau tanya mbak Ika gitu di bingung di bingung 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 iya maafin re aku belum ngomong tapi bingung belum ngomong tapi kok bingung cc rame bubuk kapan re semuanya demisioner yang lainnya atau pengurus mohon maaf layur dan batin jarkon kata R.A.T R.A.T mimpin tapi yuk sapa mimpin doa dulu doa dulu doa sebelum tidur bismillah Allah acara selanjutnya yaitu doa yang dipimpin oleh Anang makruf munggu Anang 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 ibu itu belum gak enggak ngerasa cuman aku yang mabah pengurus baru saya lihat sudah pada senior semuanya tapi banyak pengalaman yang bisa saya ambil terima kasih untuk masuk ke doa saya mau berkesan meskipun kondisinya seperti ini apapun yang kita rencanakan sebaik apapun rencana kita tetap rencana apa yang paling baik makar makar dan maksiri dan sebelumnya buat pengurus baru ataupun lama semoga tetap menjadi pengurus yang istri kemah karena kemah itu airun karena kemah itu lebih baik dari istri buka kemah semoga menjadi pengurus yang bisa menunjukkan organisasi apapun itu yang sedang dijalankan semoga apa yang kita lakukan malam hari ini apa yang kita diskusikan malam hari ini bermanfaat dapat manfaat yang bisa kita ambil terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Kembali Kita tutup Acara ini dengan bacaan Alhamdulillah Dan semoga Ilmu Ilmu sharing-haring kita malam ini Bisa bermanfaat dengan baik Yuk jargon Mumpung direkod Rekod Kameranya dinyalakan Yuk yuk Tangannya kiri tangannya Untuk tem Selamat menikmati Maraihasa Bidik misi Sukses Yeay Assalamualaikum Wr. Wb Selamat tidur Selamat binti Sayurna 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 Feke Selamat tinggal Maaf Maaf Batin Sebelut Maaf dan bubuk dan aku digunjit kalau ngomah ya 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 dulu kata